Pendekar Pemetik Harpa Jilid 25 Waktu Tik Hong suami istri menimpukan senjata rahasianya, Diam Gam Teng Bun Cong sudah yakin bahwa sergapan licik ini takkan membawa hasil maka sebelum asap tebal itu sirna, dia pun sudah kabur dari tempat itu. Lui Tin gak tertawa, katanya, hari ini dia sebagai saksi, menurut aturan Kang Ngau, daripada kita cari perkara dengan dia, biar dia yang cari perkara terhadap kita saja, tapi aku yakin dia tidak seberani itu. Tapi ada satu hal aku belum jelas, perlu aku tanya kepada Tan Hiantit. Entah Paman ingin tahu soal apa tanya Tan Ciuq Sing. Kabarnya kalian akan tinggal di Soh Ciu saja, kenapa? Mendadak berada di sini tanya Lui Ting gak. Tan Ciuq Sing berkata, ada sebuah kabar gembira perlu ku sampaikan kepada Paman berdua. Lekas Tempakun berkata, apakah kalian sudah memperoleh berita keklemwi? Bukan hanya beritanya saja, Ujarel Ensan tertawa, orangnya pun sudah kami temukan. Tempakun kegirangan, tanyanya, bagaimana kalian menemukan dia? Paman Tem, pandanganmu tajam, dugaanmu ternyata benar, Ujarel Ensan. Memang Nonabu itulah yang menolongnya, belakangan secara diam-diam dia membantu kami pula sehingga keklemwi ditemukan, lalu dia bercerita secara ringkas. Memang sudah kuduga bahwa Nonabu itu tidak bermaksud jahat kepada keklemwi, syukur aku tidak salah menilai orang. Sekarang lemwi. Waktu kami meninggalkan Soh Ciu, dengan Kiao Tochu dari Kaipang dia sudah berangkat lebih dulu ke Tai O. Lui Tin gak memotong, ya. Ong Goan Tin Chong Ciu dari 36 markas perairan di Tai O akan merayakan hari ulang tahunnya ke-60, hari ulang tahunnya jatuh pada tanggal 21 bukan? Betul, Ujar Tempakun, aku memang ingin mengajakmu ke sana. Sebenarnya aku pun punya maksud. Cuma sebelum hari ini, aku sendiri tidak tahu apakah aku bakal berumur panjang untuk menikmati arak perjamuan ulang tahunnya itu. Sekarang boleh aku ikut kalian ke sana. Dua hari kemudian, sebuah perahu sedang berlaju di tengah Tai O. Tiada angin tiada ombak, cuaca cerah. Selepas Matt memandang permukaan air berpadu dengan langit di kejauhan sana. Berada di tengah keindahan alam permai bak sebuah lukisan ini, L.N.San yang berdiri di ujung perahu sampai terpesona. Timbul gairah mereka bersenandung, Insan segera tarik suara, sementara Tan Cilok Sing keluarkan harpanya. Yang dibawakan adalah puisi ciptaan Ti Lait O, pujangga dinasti Song yang pernah memperoleh pangkat tinggi dalam kalangan pemerintahan. Begitu lagu habis dan suara harpa berhenti, mendadak kemandang suara seorang berseru memuji, nyanyian bagus, petikan harpa juga bagus. Mendengar pujian ini, Tempah Kun dan Luitin gak sama-sama kaget. Padahal di perairan sekitar perahu mereka tidak kelihatan ada perahu lain. Selepas Matt memandang, kelihatan di kejauhan sana ada setitik bayangan layar berkembang. Bila orang yang berseru memuji di atas kapal itu, dalam jarak sejauh itu namun suaranya tetap terdengar sejelas tadi, maka betapa tangguh luekangnya dapatlah dibayangkan. Tan Cilok Sing juga kaget, katanya, agaknya orang itu menggunakan luekang tingkat tinggi mengirim suaranya dengan gelombang panjang. Betul, ucap Luitin gak menghela nafas. Di atas langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai lagi. Kata-kata ini memang patut diresapi. Betapa tangguh dan murni luekang orang itu, sungguh belum pernah kulihat selama hidup ini. Siapanya na di tempat ini aku bakal bertemu dengan tokoh selia hai ini. Temheng, kau lebih hafal mengenai seluk beluk benggolan bulim, tahukah kau siapa dia? Bahwa Ircuking Tian Lui Ting gak yang sudah punya kedudukan setinggi itu di kalangan bulim, masih berkata demikian, sudah tentu Tan Cilok Sing dan Insan sama tersirap. Maka pandangan mereka tertuju ke arah Tempa Kun serta menanti penjelasannya. Tempa Kun berpikir sebentar, katanya kemudian, Tio Tan Hong Tio Tai Hiap beruntung aku pernah melihatnya, jikalau Tio Tai Hiap belum meninggal pasti aku duga dia adanya. Tapi Tio Tai Hiap sudah meninggal 4 tahun yang lalu, aku jadi tak habis pikir siapa gerangan yang memiliki luekang setangguh itu. Apakah luekangnya mampu menandingi maha guru silat seperti Tio Tan Hong Tio Tai Hiap tanya Lui Ting gak. Dibanding Tio Tai Hiap jelas belum memadai, tapi di antara bulim Chiampo yang ku kenal dan masih hidup sekarang, ku rasa tiada yang mampu menandingi dia, ucap Tempa Kun. Temheng, pengetahuan dan pengalamanmu luas. Coba kau pikir-pikir lebih cermat, umpama kau tidak mengenalnya, mungkin pernah mendengar namanya. Suhu Lek Hong Tian yaitu Kiao Pak Bing dulu adalah gembong iblis besar yang sejajar dengan Tio Tai Hiap. Konon sejak lama dia sudah mati di luar lautan. Benar, timbrung Tan Chilok Sing, Lek Hong Tian mati di tangan guruku, aku mendengar sendiri dia menantang guruku, katanya mau menuntut balas. Ini sudah jelas bahwa kematian Kiao Pak Bing tidak perlu diragukan lagi. Kalau tidak bisa mengingatnya, ya sudahlah. Diterawang dari situasi sekarang ini, ada seorang setangguh ini berada di Tai O, hari ini adalah ulang tahun Ong Go Antin lagi, kedatangannya sudah tentu akan memberi selamat kepadanya. Setiba kita di Tong Ting O Barat, pasti akan segera diketahui siapa dia adanya. Tiba-tiba Trem Pak Kun berkata, sekarang kuingat seseorang. Siapa tanya Lui Ting Gak? Teng Hei Yong Ngong. Siapa itu Teng Hei Yong Ngong? Dia, dia adalah, tengah bicara tampak kapal di sebelah belakang itu sudah berlaju kencang mendekati perahu mereka, jaraknya sudah terjangkau oleh pandangan mata. Kapal itu memang besar sekali, panjangnya ada tiga puluhan tombak, bersusun tiga. Lebih tepat kalau dinamakan kapal loteng. Lui Ting Gak berkata, kapal loteng macam ini agaknya jarang berlayar di sungai. Betul, ucap Trem Pak Kun, memang kapal loteng yang khusus berlayar di lautan teduh. Nah, kalian melihat bendera di puncak tiang itu tidak? Lekas Tan Chiok Sing memandang ke sana, tampak sebuah bendera besar sedang melambai-lambai ditiupangin di ketinggian tiangnya. Di tengah bendera bergambar seekor naga hitam yang membuka mulut lebar dan pentang cakarnya. Naga merupakan lambang kebesaran seorang raja, kapal ini ternyata berani menggunakan naga sebagai lambang benderanya, tak usah ditanya siapa pemiliknya, yang terang keberaniannya cukup mengejutkan. Trem Pak Kun menghela nafas, katanya, dugaanku ternyata tidak meleset, memang Teng Hel Yong Ngong adanya. Kapal loteng itu melebarkan layarnya sehingga berlaju pesat di tiup angin buritan, lekas sekali kapal besar itu sudah jauh semakin mengecil dan lenyap dari pandangan mata. Di perhitungkan dari perjalanan air, kini kapal besar itu tentu sudah berlabuh di kaki Tong Itingsan, penumpang kapal kemungkinan juga sudah sama mendarat. Kapal itu berlabuh di Tong Itingsan Barat, naga-naganya mereka memang hendak memberi selamat tulang tahun kepada Ong Go Antin. Teng Heng, orang macam apa sebenarnya Teng Hel Yong Ng ini? Tadi belum sempat kau jelaskan. Dia orang baik atau orang jahat Isan mendesak juga tidak sabaran. Aku juga tidak tahu apakah dia orang baik atau orang jahat. Malah siapa si dan namanya aku pun tidak tahu. Aku hanya tahu dia adalah pentolan kawanan perampok yang mengganas di lautan timur, membunuh orang merampok barang adalah kerja rutin mereka, tanpa pandang bulu lagi. Karena dia mengerek bendera naga sebagai pelambang, maka orang banyak sama menjulukinya Teng Hel Yong Ng. Konon ilmu silatnya teramat tangguh, namun jarang berkecimpung di Kang Ng, di lautan orang pun tiada yang pernah melihat tampangnya. Oleh karena itu kaum persilatan di Tiong Go An hanya beberapa orang saja tahu akan dirinya. Lui Tin gak mengerutkan kening, katanya. Orang seperti itu, walau Ong Go Antin mempunyai kedudukan tinggi dan disegani orang, mungkin masih tidak dipandang sebelah mata olehnya, lalu apa sebabnya hari ini dia sudi datang memberi selamat kepada Ong Go Antin, urusan rasanya agak ganjil. Tem Heng, tahukah kau apakah dia teman baik Ong Go Antin? Pernah ku dengar Ong Go Antin membicarakan tentang dia, tapi Ong Go Antin sendiri juga bilang, dia belum pernah melihat Teng Hel Yong Ong, apalagi hubungan intim segala jelas tidak mungkin. Sudahlah tidak perlu menduga-duga, setiba di Tong Itingsan, kita pun akan tahu sendiri. Perau kecil mereka jelas kalah cepat dibanding kapal loteng tadi, namun lajunya juga tidak lambat. Kira-kira, setengah jam setelah mereka kehilangan bayangan kapal loteng di depan sana mereka pun telah tiba di Tong Itingsan. Berempat mereka segera mendarat. Tong Itingsan memang tidak setinggi dan sebesar Ngo Gak yang terkenal itu, tapi mempunyai bentuk dan wajah yang tersendiri pula. Sejak dari pinggir danau mereka terus memanjat gunung, pemandangan permai sepanjang jalan sawah ladang bertangga telah menghijau, pohon-pohon buah nan rimbun serta beraneka ragam jenis bunga yang indah dan semerbak. Trem Pakun memberitahu orang banyak, Ong Go Antin memang pemimpin serba bisa, pandai perang juga mahir bercocok tanam rangsung. Keperluan pasukan airnya diperoleh dari hasil perkebunan dan sawah ladang dan subur. Di samping juga perikanan yang tidak kunjung habis dikeduk setiap hari di danau. Kecuali harta tidak halal dari pembesar dorna, pedagang biasa yang sering memondar-mandir mencari nafkah secara semestinya mereka lindungi. Tan Chyok Sing berpikir, Ong Go Antin memang pemimpin sejati, tak heran Kim Tsu Che Chu menaruh penghargaan dan perhatian khusus kepadanya. Setiba mereka di iamting gunung, dua tobak telah turun menyambut mereka. Mereka kenal Tampakun, begitu melihat kedatangannya mereka berjingkrak girang serta berseru, Tampai Hiap, syukurlah kau telah datang, kami khawatir hari ini kau belum akan datang. Ada urusan apa tanya Tampakun? Seorang tobak menjawab, barusan kedatangan seorang tamu luar biasa. Aku sudah tahu. Teng Hel Yong Ong bukan ucap Tampakun. Betul, Teng Hel Yong Ong membawa banyak orang, biasanya dia tidak pernah berhubungan dengan kami. Kau kira kedatangan mereka tidak bermaksud baik kecuali rombongan Teng Hel Yong Ong, masih ada juga. Orang-orang lain yang punya hubungan biasa dan masing. Masing tidak pernah kontak kerja, ada pula orang-orang dari golongan hitam. Dan orang-orang ini agaknya kenal baik dengan Teng Hel Yong Ong, begitu ketemu lantas bicara dan kelakar seperti di rumah sendiri. Aku jadi curiga bukan mustahil kedatangan mereka memang ada maksud-maksud jahat, demikian tutur tobak itu. Baiklah, mari kita jalan lebih cepat, untuk menemui cacu kalian, tidak usah kalian menunjukkan jalan, ucap Teng Pakun. Berempat mengembangkan ginkang menuju ke markas pusat Ong Go Antin yang terletak di Biau-Biau Hang di puncak utama Tong Itingsan. Ong Go Antin menyambut para tamunya di Kek Giting, di mana para tamu memberi selamat ulang tahun kepadanya. Begitu mereka memasuki pintu markas, taubak yang menyambut kedatangan mereka kelihatan rona mukanya agak ganjil seperti tertekan perasaannya. Begitu tiba di Kek Giting, lantas terdengar suara ribut-ribut di dalam, suaranya seperti laksaan nyamuk berpadu menjadi suara guntur layaknya, terlalu banyak orang bicara, saling debat dan cerca sehingga keadaan menjadi kacau dan susah dibedakan persoalan apa yang tengah diributkan. Teng Pakun tidak tanya lagi kepada petugas penyambut tamu, langsung dia masuk ke Kek Giting. Tepat dia tiba di ambang pintu, didengarnya Ong Go Antin sedang berteriak keras, usiaku sudah tua, mulai hari ini aku akan mencuci tangan di baskom mas. Cong Ce Chu di kawasan Tai Owi ini aku tidak berani menjabatnya lagi, apalagi Bulim Beng Chu dari wilayah Kang Lam Segala, terus terang tidak pernah timbul angan-anganku ke arah itu. Disusul seorang berkata, apakah betul kita memerlukan seorang Bulim Beng Chu, pendapat masih simpang siur. Ong Ce Chu, apakah perkataanmu ini tidak terlalu pagi diucapkan? Seorang lagi berteriak lebih keras, Ong Ce Chu, semangatmu umpama naga dan kuda, 60 tahun mumpung masih jaya-jayanya, kenapa kau mencuci tangan di baskom mas segala? Seorang lagi berseru, urusan besar harus segera dibicarakan dan diputuskan, umpama Ong Ce Chu ingin mencuci tangan di baskom mas juga bukan sekarang saatnya. Mendengar ribut-ribut ini diam-diam tempa kun merasa kesal, pikirnya, entah kenapa timbul akal pemilihan Bulim Beng Chu segala? Mungkin hasutan anasir-anasir pihak Teng Hel Yong Ong, tujuan yang utama adalah supaya Teng Hel Yong Ong berhasil menguasai seluruh kanong. Urusan besar harus segera dibereskan, urusan besar apakah itu? Ada satu hal yang mengherankan adalah, biasanya Ong Go Antin berjiwa patriot, gagah berani pantang mundur, baru belasan hari aku berpisah dengan dia, selama ini belum pernah dia mengutarakan maksudnya hendaknya. hendak mengundurkan diri segala? Kenapa sekarang bilang mau mencuci tangan di baskom mas, kedengarannya urusan teramat mendesak sikapnya pesinis dan putus asa. Maka terdengar suara ribut-ribut pula, bila Ong Ce Chu ingin dipensiun, kita juga tidak usah memaksanya, untuk membereskan urusan luar biasa, harus dipimpin seorang yang luar biasa pula. Agaknya tugas ini teramat berat, Ong Ce Chu tidak mau memikulnya, marilah kita pilih seorang lain yang mampu memikul tugas berat dan bertanggung jawab dalam segala persoalan. Omong kosong, tai Ong kita selama ini hidup berdikari, selama puluhan tahun tentram, hidup sejahtera dan sentosa, buat apa memilih bulim Beng Chu segala? Yang kita dukung dan junjung hanyalah Ong Cong Ce Chu saja, persoalan. Jangan bilang demikian, sekarang kita mulai memperoleh tekanan oleh pihak penguasa, tiba saatnya kita bersatu padu, kalau dipimpin seorang bulim Beng Chu, apa salahnya? Pembicara terdiri dari dua pihak yang bertentangan, banyak suara lebih mendukung diadakannya pemilihan bulim Beng Chu, tidak sedikit pula yang berpendapat, tidak usah memaksa Ong Go Antin untuk memikul tugas berat ini. Selakanya pembicara tidak sedikit dari para cecu yang termasuk di antara 36 cecu dari tai O sendiri. Pada saat itulah tempa kun berempat sudah melangkah masuk ke kikgi tiang, orang di dalam sudah ada yang melihat kedatangan mereka. Tidak sedikit hadirin yang kenal tempa kun, maka banyak di antaranya berteriak, hadirin supaya tidak ribut, tem tai hiap sudah datang, disusul seorang berteriak juga, Nah itu dia Yit Chu King Tian Lui Tin Gak Tai Hiap yang menggetarkan Tian Lem juga datang. Tan Chok Sing dan Insan berjalan di belakang kedua orang ini, namun hadirin jarang yang memperhatikan mereka. Girang Ong Go Antin seperti kejatuhan rejeki nomplok, katanya, Lui Tai Hiap, sungguh tidak nyana akan kehadiranmu di sini, maaf aku terlambat menyambut. Tem Toh Ako, kenapa tidak kau memberi kabar lebih dulu? Tempa kun berkata, beberapa hari yang lalu baru aku tahu Lui Toh Ako berada di Kang Lam. Sengaja aku pergi ke Heiling menyambutnya kemari. Lui Tin Gak berkata, sengaja aku hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepada Ong Che Chu. Ong Chong Che Chu tidak usah sungkan. Setelah basa-basi ala kadarnya, Ong Go Antin berkata, hari ini kedatangan Teng Hel Yong Ong, disusul kehadiran Ip Chu King Tian pula, sungguh orang Si Ong hari ini betul-betul amat bahagia dan bangga. Mari, mari aku perkenalkan kalian berdua. Seorang laki-laki yang duduk berhadapan dengan Ong Go Antin berperawakan tinggi tujuh kaki berjambang lebat, usianya sekitar lima puluh, sorot matanya berkilat walau pandangannya tidak tertuju ke arah Lui dan Tim yang baru datang, sikapnya kelihatan angkuh. Diam-diam L.N. San berbisik di pinggir telingatan Tseok Sing, tentu orang itulah Teng Hel Yong Ong, jumawa benar, melihat tampangnya aku jadi sebal dibuatnya. Sorot mat laki-laki berjambang itu tiba-tiba beralih ke arah Tseok Sing berdua, entah karena dia mendengar suara bisikan L.N. San diam-diam Tseok Sing menggenggam telapak tangan N. San, maksudnya supaya dia tidak sembarang omong. Lekas mereka mundur ke gerombolan orang banyak. Tatkala itu suara keributan itu tanpa merasa menjadi terhenti karena kedatangan Teng dan Lui. Dua tokoh kenamaan yang disegani, perhatian hadirin ditujukan ke arah Teng Hel Yong Ong yang bakal diperkenalkan dengan dua pendekar besar yang telah menggetar bulim. Terdengar Rong Go Antin mulai memperkenalkan, inilah Teng Hel Yong Sugong Tocu yang kenamaan di lautan, sesuai dugaan insan, laki-laki jambang bauk ini memang adalah Teng Hel Yong Ong. Inilah Hichu King Tian Lui Ting gak Lui Tai Hiap yang menggetarkan Tian Lem. Habis diperkenalkan tampak Teng Hel Yong Ong sedikit menggerakkan tubuhnya, katanya tawar, Chai Hai Sugong Go, sudah lama ku dengar nama besar Lui Tai Hiap. Banyak hadirin tidak tahu siapa nama asli Teng Hel Yong Ong, baru sekarang mereka tahu namanya adalah Sugong Go. Di mulut Sugong Go berkata mengaguminya tapi badannya hanya sedikit bergerak ke depan belaka, sikap jumawanya ternyata terlalu ditonjolkan, seolah-olah dia tidak pandang sebelah metu kepada Yichu King Tian Lui Ting gak. Banyak hadirin merasa penasaran dan keki, namun Lui Ting gak bersikap wajar dan tenang, sesuai kebiasaan kaum persilatan dia merangkap kedua tangan sambil menjura, suaranya pun tawar, maaf bila orang Si Lui Tinggal di daerah Belukar di selatan, baru hari ini aku tahu akan kebesaran nama Teng Hel Yong Ong, mohon dimaafkan, kata-katanya cukup pedas, agaknya dia sengaja hendak menjatuhkan sikap jumawah Teng Hel Yong Ong, namun lekas sekali dia sudah tertawa lebar, dengan tertawa tergelak-gelak dia berkata, Sugongo tinggal di lautan, sejak lama hidup di pengasingan, tidak pernah berhubungan dengan orang gagah di Tionggoan, mungkin aku berlaku kurang hormat, harap Lui Tai Hiap suka maafkan. Sembari tertawa dia membungkuk membalas hormat. Serangkum tenaga dasyat laksana damparan amukan ombak tiba-tiba melanda tanpa bersuara. Lui Tinggak seperti diterjang kekuatan dasyat yang tidak kelihatan, dadanya terasa sesak. Bagi tokoh silat yang memiliki kungfu tinggi, bila mendadak menghadapi bokongan, secara refleks akan timbul reaksinya mempertahankan diri. Lui Tinggak tidak banyak pikir, lekas dia menjura pula membalas hormat orang. Dua jalur pukulan Bik Hong Chi yang saling tumbuk di tengah udara PAAR seperti balon pecah, tanpa kuasa ternyata Lui Tinggak tergentak mundur selangkah. Maklum Teng Hel Yongong menyerang lebih dulu, Lui Tinggak tidak menduga dan menangkis secara tergesa-gesa, logis kalau dia sedikit kecundang, walau mundur selangkah, dia masih belum terhitung kalah. Cuma kedua pihak saling jajal kepandayan meminjam saling hormat dengan merangkap kedua tangan, Lui Tinggak tahu bahwa lawan mengambil keuntungan, namun tak mungkin dia membalas secara membabi buta di hadapan sekian banyak orang, secara lahirnya, karena dia mundur selangkah, bagaimana juga dia tetap kalah. Teng Hel Yongong terbahak-bahak serunya, Lui Tai Hiap, Jangan terlalu hormat. Habis bicara dia langsung duduk pula dengan merenggang kedua kaki tanpa hiraukan orang. Inilah Kim Tuti Chiang Teng Pakun Teng Tai Hiap, Ong Go Antin memperkenalkan Teng Pakun. Teng Pakun maju selangkah, katanya sambil lulur tangan, sudah lama aku mendengar kebesaran Teng Hel Yongong, beruntung hari ini dapat berkenalan. Sudah menjadi kebiasaan kaum persilatan untuk saling menghormat pada setiap pertemuan, kecuali saling menjura, mereka saling berjabatan tangan. Karena Lui Tingak menderita rugi dalam adui Kong Chiang, maka Teng Pakun sengaja ajak orang berjabatan tangan. Jelas maksudnya hendak bantu melampiaskan penasaran Lui Tingak. Suasana menjadi hening, seluruh hadirin tumplek perhatiannya, banyak yang membatin, Teng Tai Hiap berjuluk Kim Tuti Chiang, ilmu pukulan telapak tangannya tentu amat liahai. Kemungkinan kali ini Teng Hel Yongong akan dirugikan. Tak nyana begitu telapak tangan kedua orang saling jabat, mau tidak mau Teng Pakun amat kaget dibuatnya. Terasa oleh Teng Pakun telapak tangan lawan ternyata lemas dan empuk seperti kapas, tiada suatu tempat yang mampu untuk dirinya mengerahkan tenaga meremasnya. Tapi Teng Pakun menambah tenaga remasannya, namun sikap lawan tetap wajar dan biasa. Lekas sekali Teng Pakun sudah kerahkan lewakannya sampai puncak kematangannya. Julukannya Kim Tuti Chiang, biasanya cukup dia mengerahkan setengah tenaganya, batu pilar pun akan pecah berhamburan, namun sekarang dia sudah kerahkan seluruh kekuatannya, tapi lawan tetap adem-ayem tidak kurang suatu apapun. Kekuatan telapak tangannya terus dilontarkan namun seperti batu kecemplung laut, lenyap tidak ada bekasnya, Teng Pakun yang pengalaman menghadapi musuh mau tidak mau mencelos hatinya. Orang bilang Kung Fu Teng Hel Yong Ngong susah diukur, ternyata memang tidak bernama kosong, sebagai seorang ahli silat, dia maklum bila saat ini dia lepas tangan, tenaga dalam Teng Hel Yong Ngong akan balik menyerang dirinya, terpaksa di akar tak gigi terus menyalurkan kekuatannya. Rona muka Teng Hel Yong Ngong hakikatnya tidak pernah berubah, namun bila hadirin mau memperhatikan orang akan melihat jidatnya mulai berdekeringat. Tapi sikap Teng Pakun memang kelihatan jauh lebih pegang. Ong Go Antin khawatir bila dua hari mau bertarung salah satu pasti terluka, baru saja dia hendak ajak Lui Ting gak maju bersana memisah, tiba-tiba didengarnya Teng Hel Yong Ngong bergelak tertawa, katanya, Teng Tai Hiap bergelar Kim Tuti Chiang, memang tidak bernama kosong, kagum, sungguh kagum, di tengah gelak tawanya dia lepas pegangannya langsung duduk kembali di tempatnya. Setelah kedua orang sama melangkah berpindah tempat, maka tampak di mana tadi Teng Pakun berdiri, lantainya dekuk berbentuk telapak kakinya. Sedang lantai di mana Teng Hel Yong Ngong berdiri tetap utuh tidak kurang suatu apa. Teng Pakun meninggalkan bekas telapak kakinya di batu hijau yang keras, betapa hebat kungfunya dapatlah dibayangkan. Tapi dalam pandangan para ahli, bahwa Teng Hel Yong Ngong tidak meninggalkan bekas apapun setelah mengadu kekuatan sedasyat itu, ilmunya jelas lebih mengejutkan lagi. Orang-orang pihak Ong Go Antin mau tidak mau sama kaget, tak nyana kekuatan telapak tangan Kim Tuti Chi yang ternyata tetap dikalahkan pula oleh Teng Hel Yong Ngong. Perlu diketahui pukulan telapak tangan yang diakinkan Teng Pakun adalah ilmu gua keh, sebaliknya Teng Hel Yong. Ong meyakinkan pukulan yang dilandasi tenaga lu keh. Bila luwakang dan gua kang sama diakinkan sampai taraf yang paling top sebetulnya sukar dibanding mana lebih unggul. Cuma dipandang lahirnya, bila luwakang diakinkan sampai puncaknya, orang lain akan sukar mengukur tinggi rendah ilmunya. Lain lagi yang meyakinkan gua kang, selintas pandang orang akan dapat mengukur taraf kepandainya. Umpamanya Teng Pakun, setelah diakerahkan seluruh kekuatannya, tak heran bila dia meninggalkan bekas tapak kakinya. Dua jagoan kosen yang paling diandalkan sama-sama dirugikan setelah bertanding dengan Teng Hel Yong Ngong. Hadirin sama pucat dan saling pandang dengan perasaan tidak karuhan. Setelah batuk sekali Ong Ngong Antin berkata, Nah, kalian sudah sama-sama kenal, silakan duduk, kita bicarakan persoalan semula. Tak nyana begitu Lui dan Teng mengambil tempat duduknya, Teng Hel Yong Ngong malah berdiri. Katanya, masih ada dua pendekar muda, Ong Chai Chu, kenapa tidak kau perkenalkan mereka kepadaku? Perhatian hadirin tadi ditujukan kepada Teng dan Lui berdua, sehingga Tan Chok Sing dan Insan yang mengintil di belakang mereka tidak diperhatikan, sampai pun Ong Ngong Antin juga mengira kedua muda-mudi ini hanyalah angkatan muda yang mana saja dan datang mumpung ada kesempatan bersama Teng dan Lui berdua. Apakah mereka kenal baik dengan kedua pendekar besar ini, Ong Ngong Antin juga tidak tahu. Oleh karena itu umpama benar mereka adalah tunas harapan, di dalam pertemuan besar seperti ini, belum setimpal untuk diperhatikan oleh Ong Ngong Antin, apalagi diperkenalkan kepada para tamu. Tempakun segera berseru, Tan Heng, In Hyantit, mari kemari. Di sebelah sana Tan Chok Sing berkata, aku ini kan pupuk bawang mana berani. Belum habis dia bicara, Insan sudah tertawa ringan, selainnya, walau kita ini anak muda kaum keroco, tapi mumpung ada kesempatan sebaik ini, apa salahnya kita berkenalan dengan Teng Hel Yong Ngong terpaksa Tan Chok Sing yang diseret melangkah maju. Baru saja mereka keluar dari gerombolan orang banyak. Teng Hel Yong Ngong segera menyongsong maju, dengan tertawa dia berkata kepada Tan Chok Sing, Tan Heng, aku belum tahu siapa kau, tapi kau adalah orang yang paling kukagumi di antara hadirin ini. Terhadap dua pendekar besar yang kenamaan Teng Hel Yong Ngong bersikap jumawa dan tidak memandang sebelah mata, siapapun tiada yang menyangka terhadap seorang pemuda ternyata dia bersikap hormat dan sopan malah, karuan hadirin melongo dan saling pandang. Tan Chok Sing sendiri juga tertegun, katanya, Sugong Tocu berkelakar saja, wampuan mana berani menerima penghargaan ini. Teng Hel Yong Ngong tertawa, katanya, selama hidupku aku tidak sembarang memuji apalagi menghargai orang lain, bagaimana kungfumu, tinggi atau rendah aku tidak tahu. Tapi aku tahu sedikitnya kau memiliki semacam kepandayan, Tidak ada orang dalam jagad ini yang bisa menandingi kepandayanmu itu. Mendengar pujian Teng Hel Yong Ngong, baru hadirin percaya dan sikap serta pandangannya terhadap Tan Chok Sing berubah 180 derajat, semua pasang kuping mendengarkan dengan seksama. Di atas danau tadi, aku menikmati petikan harpamu yang memukau, aku yakin dalam jagad ini tiada orang yang mampu menandingi petikan Tan Heng tadi. Entah pernah apa kau? Dengan Him Sian Tan Him Ang yang pernah menggemparkan dunia pada 30 tahun yang lampau. Beliau adalah kakeku, Sahut Tan Chok Sing. Mendengar jawaban ini, tidak sedikit hadirin yang sudah menduga akan asal usul Tan Chok Sing. Teng Hel Yong Ngong tertawa tergelak-gelak, katanya, tak heranlah. He he, bicara soal kungfu semua yang hadir hari ini termasuk diriku, mungkin tidak ada yang berani diagulkan nomor satu di dunia ini. Ilmu macam apapun bila nomor satu di dunia ini pasti ku kagumi. Yakin Tan Heng percaya bahwa aku bicara setulus hatiku? Terima kasih akan pujian To Chu, sesungguhnya tak berani wampu menerima pujian setinggi ini. Kenapa sungkan ujar Teng Hel Yong Ngong tertawa, hayolah kemari, kita bicara di sana, sembari bicara dia menarik tangan Tan Chok Sing. Barusan hadirin mendapat sajian yang menegangkan dalam pertandingan adu tenaga dalam antara Teng Hel Yong Ngong melawan Lui Tin gak lalu tempa kun, Lui Tin gak kecundang, tempa kun juga dirugikan. Kini melihat dia menarik tangan Tan Chok Sing, hadirin sama kaget. Tan Chok Sing juga khawatir lawan menggunakan care serupa, maka dia sudah siaga. Diam-diam diakerahkan ajaran lewekang karya Tio Tan Hong, serangkum tenaga seperti ada tapi tiada, seperti kosong tapi juga tidak berisi dikerahkan ke telapak tangannya. Teng Hel Yong Ngong memang gembong iblis besar dari kalangan sesat, namun dia punya watak menyendiri suka menjalin hubungan baik dan senang membimbing tunas-tunas muda yang berbakat. Semula dia tidak ingin menjajal ilmu silap Tan Chok Sing, tapi sebagai maha guru silap tiba-tiba dirasakannya lewekang Tan Chok Sing ternyata aneh bin ajaib. Terasa bahwa Chok Sing bersikap hati-hati dan luas pada khawatir dirinya membokongnya, tapi tenaga dalamnya seperti ada tapi. Tiada, ingin melawan tapi juga menyambut. Padahal pengalamannya cukup luas, tapi dia sukar merabah lewekang aliran mana yang diakinkan Tan Chok Sing, karena timbul rasa ingin tahunya, tanpa sadar Teng Hel Yong Ngong ingin mencoba lewekang Chok Sing. Bahwa Tan Chok Sing tidak kerahkan lewekangnya menyerang, maka dia mendahului kerahkan tenaga dalamnya memancing. Situasi justru terbalik daripada waktu dia melawan Teng Pak Kun tadi, kini dia berada di pihak yang menyerang seperti Teng Pak Kun menyerang dirinya tadi. Perlahan-lahan, Teng Hel Yong Ngong menambah tenaganya, tetap dia tidak berhasil menjajaki taraf kepandainya, setelah diakerahkan 70% tenaganya baru terasa sedikit perlawanan tenaga Tan Chok Sing. Terasa olehnya meski tenaga perlawanan Tan Chok Sing ini tidak sekokoh dan sekuat tenaganya, namun mutunya jelas seperti lebih unggul dari ilmu yang dipelajarinya. Apalagi sejauh ini dia belum berhasil merabah asal-usul ilmu Tan Chok Sing, entah dari golongan atau aliran mana. Teng Hel Yong Ngong tidak ingin melukai Tan Chok Sing, tapi dia juga tidak mau kalah, setelah lenyap rasa kagetnya, dia berpikir, asal-usul pemuda ini pasti luar biasa, sepantasnya aku harus tahu diri, maka segera dia melepas tangan Tan Chok Sing, lalu bergelak tawa pula. Serunya, gelombang sungai memang saling dorong-mendorong patah tumbuh hilang berganti. Pepatah itu memang tidak keliru. Sungguh tidak kiratan Heng Mahir memetik harpa juga pandai bermain silat, kungfumu juga bukan kepala muhebatnya. Mendengar pujian ini, mereka yang tidak tahu asal-usul Tan Chok Sing sama kaget dan heran, yang tahu siapa sebenarnya Tan Chok Sing juga amat kagum dan terharu pula. Di tengah tepuk tangan hadirin, diam-diam Tan Chok Sing mencucurkan keringat dingin, hatinya mengucap syukur. Ternyata waktu Teng Hel Yong Ngong kerahkan tenaganya pada Taraf 70% Tan Chok Sing sudah gunakan seluruh kekuatannya. Bila percobaan itu dilanjutkan lebih lama sedikit, jelas Tan Chok Sing tidak tahan dan bakal mengalami luka-luka yang parah. Teng Pakun lantas berdiri, di hadapan hadirin dia memperkenalkan, Tan Chok Sing Lote ini adalah murid penutup dari Tio Tan Hong Tio Tai Hiap. Ong Go Antin tersentak kaget, serunya, jadi kau inilah Tan Sio Hiap yang pernah menggetarkan Istana Raja beberapa bulan yang lalu? Betul, ucap Teng Pakun. Nonain bernama Tunggal San, dia. Ong Go Antin tertawa tergelak-gelak, tukasnya, tak usah kau perkenalkan lagi aku sudah tahu. Nonain adalah cucu Tunggal In Cong Go An In Jong, putri kesayangan In Tai Hiap In Hau, betul tidak? Gabungan sepasang pedang Tan Sio Hiap dan In Li Hiap sudah terkenal di jagad ini. Insan menjurah hormat. Katanya, Sugong To Chu, Pamantem adalah sahabat baik ayahku, memandang muka ayahku, Pamantem dan Ong Ce Chu memuji belaka, mana berani aku menerimanya. Untuk itu semoga kau tidak menjajalku fuku juga. Dengan laku sopan lekas Teng Hel Yongong membalas hormat. Katanya, ayahmu dulu adalah orang yang kupuja, sayang tiada kesempatan bertemu. Dari keturunan keluarga besar, bagaimana kepandayan Li Hiap, tidak usah dijajal juga sudah cukup kukagumi. Sejak Tio Tan Hong mengasingkan diri ke Cio Kling, In Hau adalah pendekar besar yang paling tenar di kalangan Kang Ngau. Walau beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu, kaum persilatan masih menaruh hormat kepadanya. Seperti apa yang dikatakan Teng Hel Yongong, tanpa dia mendemontrasikan ilmu silatnya, hadirin sudah bersikap lain terhadapnya. Tiba-tiba seseorang batuk-batuk ringan sambil berdiri, katanya, para tamu sudah hadir lengkap, nah tiba saatnya kita membicarakan persoalan utama tadi. Usia orang ini kira-kira empat puluhan, mengenakan topi persegi, memelihara tiga jenggot kambing, berpakaian seperti sastrawan. Tapi sepasang matanya besar kecil siapa melihat tampangnya akan merasa sebal. Tanpa Kun kenal siapa orang ini, dalam hati dia berpikir, tiada angin orang ini suka menimbulkan gelombang, dia ditampilkan untuk berbicara di pihak Teng Hel Yongong, pasti mengandung maksud yang tidak baik. Orang ini si rangkap cilmih bernama Tunggal Tong. Selama hidup tidak punya tempat tinggal tetap, hidupnya terlunta-lunta dan melanglang buana, hubungannya teramat luas, entah golongan hitam atau aliran putih, kaum lurus atau gerombolan sesat, asal dia seorang bulim yang kenamaan, dia suka menjilat dan bermuka-muka. Pandai omong bersilat lidah, juga mengadu biru senang memfitnah lagi. Tapi lantaran hubungannya luas, pengetahuan pun mendalam, apa saja dapat dikerjakan, maka tidak sedikit yang mau berhubungan dengan dia. Setelah dia membuka kata, melihat Tong Goantin tidak menunjukkan sikap tertentu, segera dialanjutkan perkataannya, Lui Tai Hiap, Tem Tai Hiap, mungkin kalian belum tahu urusan apa yang hendak dirundingkan bukan? Tahu sedikit, ingin aku mendengar penjelasan, kata Trem Pakun. Cun Ihtong berkata, baiklah akanku ulang dari permulaan, bagaimana matanya yang besar kecil mengerling ke arah Ong Goantin. Ong Goantin berkata tawar, Cun Iheng, bermulut tajam dan pandai bersilat lidah, boleh kau saja yang menjelaskan. Cun Ihtong menelan ludah lalu batuk-batuk menarik suara, katanya, persoalan yang dibicarakan hari ini bakal mendatangkan keuntungan besar bagi kaum persilatan di Kang Lam ini. Pertama Teng Hel Yong Ong ada maksud mengikat ikrar bersama Ong Goantin Lung Hiong Chong Ce Chu dari 36 markas perairan di Tai Ong melawan tindakan sewenang-wenang dari penguasa, sejauh melangkah diharapkan pula sambutan baik seluruh warga persilatan di Kang Lam ini untuk mendukung perserikatan ini. Nanti dulu, seru tempa kun. Kau bilang Sugong To Chu akan berdampingan dengan Ong Ce Chu melawan tindakan sewenang-wenang, entah tindakan sewenang-wenang apa. Memangnya perlu dijelaskan lagi ujar Cun Ihtong, sudah tentu melawan tindakan sewenang-wenang pasukan negeri yang memeras rakyat jelata. Aku tahu pihak kerajaan telah mengiring armadanya ke Tai O, dalam waktu dekat pasti akan melancarkan serangan besar-besaran. Demikian pula Teng Hel Yong Ong memperoleh tekanan pula di lautan teduh, di samping harus hat-hati menghadapi seragapan kaum cebol, bangsa Jepang, susah untuk bercokol di lautan timur sana. Mengingat kepentingan bersama, menurut umatku, apa salahnya kalau dua kekuatan digabung menjadi satu, lalu pusatkan seluruh perhatian dan kekuatan untuk melawan pasukan negeri, yakin akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak. Belum habis Chun Ihtong mengoceh mendadak seseorang berseru lantang, Han Che Chu dari Chow Ong tiba. Ong Go Antin kenal baik orang yang datang terlambat ini, yaitu orang kedua dari Chow Ong Siang Kiat Han King Hang, tampak wajahnya berlepotan darah, pakaiannya compang-camping, matanya mendelik gusar melangkah masuk setengah berlari. Sudah tentu Ong Go Antin kaget, teriaknya, Han Lote, kenapa kau? Han King Hang berkata, dua kapal kita bentrok dengan armada kerajaan, engkohku dan para saudara sama luka-luka dan mati, engkohku tertawan, hanya aku seorang beruntung meloloskan diri, syukur masih sempat mengaturkan selamat tulang tahun kepadamu. Han King Kang engkohan King Hang memiliki kungfu yang tinggi, sifatnya terbuka, gagah perkasa dan terbuka tangan, supel lagi, namanya hanya di bawah Ong Go Antin di antara semua pang dan HWE atau markas perairan di bilangan Tai Owi ini, mendengar di aditawan pasukan kerajaan, hadirin menjadi ribut dan marah. Berlinang air mata Ong Go Antin, katanya, gara-gara ulang taunku sehingga banyak kawan gugur di Medan Laga, apakah aku tidak malu menerima ucapan selamat kalian? Biarlah perjamuan ulang tahun ini dibatalkan saja. Ong Cacu, jangan kau bilang demikian, seruhan King Hang lantang. Pepatah bilang adalah logis seorang panglima gugur di Medan Laga. Orang-orang yang punya kerja seperti kita, siapa tidak siap menerima akibat apapun yang paling buruk, umpama kami tidak datang memberi selamat ulang tahunmu, pasukan kerajaan memang bermaksud menindas kami. Sekarang yang terpenting kita harus segera bersiap, care bagaimana untuk menghadapi serbuan pasukan kerajaan. Kecuali itu, apapun lah yang harus disesalkan. Ong Cacu, tidak usah kau menyalahkan pihak sendiri. Hari ini adalah hari ulang tahunmu, kita harus tetap merayakan secara meriah. Besok juga kita gempur pasukan kerajaan. Bagus, seru Cun Ihtong sambil langkat jempolnya tinggi-tinggi, beralasan sekali apa yang diucapkan Ong Cacu, sekarang sudah terbukti bagaimana tindakan pasukan kerajaan terhadap kita. Mungkinkah kita tidak bersai upadu? Han Cacu kau tidak pecilu sedih, Teng Hel Yong Ngo sudah. Punya rencana yang sempurna untuk menuntut balas sakit hatimu yakin engkohmu juga pasti dapat dibebaskan. Han King Hang terkejut, katanya, Oh, jadi tuan inilah Teng Hel Yong Ngo Sugong Tocu? Selamat bertemu, selamat bertemu. Entah rencana apa mulutnya bicara hormat, namun kelihatan sikapnya hambar. Seolah-olah mimpi juga dia tidak duga bahwa Teng Hel Yong Ngo muncul di sini, maka dia tidak begitu percaya. Sugong Tocu, ujar Cun Ihtong, soal rencana itu, lebih baikkah sendiri yang menjelaskan, sikapnya tampak dibuat-buat. Baiklah, ujar Teng Hel Yong Ngo berdiri, pepatah bilang, tentara datang kita lawan, air bah melanda kita bendung. Pasukan kerajaan, berani menindas kita, memangnya kita tidak berani balas menggempurnya? Maksud Sugong Tocu, kita akan melawan secara terbuka tanya Han King Hang? Betul. Sekarang adalah saat yang paling baik. Mumpung Ong Lo Cucu mengadakan perjamuan ulang tahun ini, orang-orang gagah dari seluruh pelosok hadir di sini, bila kita bisa berikrar minum darah sebagai janji setia dan perserikatan, bersatu padu melawan kekerasan, jangan kata armada kerajaan, meski seluruh pasukan negeri dikerahkan juga kita mampu menandinginya. Bukan mustahil kita masih bisa melakukan kerja besar demi kepentingan kita bersama. Entah kerja besar apa yang bakal direncanakan Sugong Tocu tanya Trem Pakun, tentunya rencana sudah kau rangkai dengan baik, coba terangkan di hadapan umum. Memang akan kurundingkan hal ini di hadapan hadirin, ujar Teng Hel Yong Ong, bila hadirin mau sumpah setia minum darah, sekalian kita akan bekerja tidak tanggung-tanggung, umpama seluruh orang-orang gagah yang hadir. Setuju, sebelumnya kita harus memilih seorang bulim Beng Cu untuk mengepalai gerakan kita. Soal besar dan luas sangkut pautnya, maaf bila aku tidak bisa segera memberi jawaban, kata Ong Go Antin. Waktu amat mendesak, Cun Ihtong mengoceh pula, harap Ong Lo Cucu bisa mengambil posisi dan lekas memberi putusan. Ong Go Antin berkata, usiaku genapa 60, usia tua tenaga kurang, untuk memikni tugas berat. Mungkin aku tidak becus lagi. Ong Lo Cucu, kau terlalu rendah hati. Orang kuno pada usia 70 masih giat dalam kepemimpinan, Ong Cucu baru 60. Untuk cuci tangan menggantung golok segala, bukankah terlalu pagi? Ah, mana berani aku dibanding orang-orang kuno, tukasonggo Antin kurang senang. Jangan sungkan Ong Cucu, ucap Cun Ihtong. Tapi, bila Ong Cucu tidak mau mencalonkan diri, apa salahnya kita mencalonkan orang lain sebagai bulim Beng Cu, habis bicara pandangannya ditujukan ke arah Teng Hai Leongong. Nanti dulu, kembali tempa kun tampil bicara. Temtai Hilap ada usul apa tanya Cun Ihtong. Pemilihan bulim Beng Cu ditunda saja. Coba tanyakan dulu kepada hadirin, apakah mereka setuju memberontak? Sugong Tocu, rencanamu itu lebih tepat bila ku katakan sebagai pemberontak kepada kerajaan yang berkuasa. Betul tidak? Teng He Leongong terkial-kial, katanya, betul memangnya kami perompak, memangnya perompak takut memberontak? Cun Ihtong segera menimpali, betul, 7-80 persen yang hadir di sini semua adalah kaum begali yang mendirikan pangkalan, peduli apa sebab kalian bergerak dalam bidang ini, pendek kata siapapun harus mengaku sebagai kaum perompak. Sugong Tocu memang pandai bicara. Kalau perompak takut memberontak, bukankah menggelikan malah? Tapi Teng Tai Hiap, kau jelas bukan perompok, bila kau menjaga gengsi dan demi mempertahankan martabat, tidak sudi bergabung dalam perserikatan kita, boleh terserah apa kehendakmu. Maklum calon bulim Beng Cu yang bisa sejajar menandangi Teng He Leongong yang hadir sekarang hanya beberapa orang saja, Teng Pak Kun adalah salah satu di antaranya. Tujuan perkataan Cun Ihtong justru untuk melicinkan jalan Teng He Leongongong dengan menyerang Teng Pak Kun, sehingga membuatnya marah dan ada alasan untuk menyingkirkan dia dari sini. Cun Ih Sian Sing, jengek Teng Pak Kun. Terlampau jauh kau mengoceh. Urusan besar yang sekarang dibicarakan adalah apakah pantas kita memberontak, apa tujuannya dan bagaimana gerakannya. Soal kehadiranku di sini, kemana aku berkiblat, ku kira tidak penting dan tidak perlu hadirin membicarakannya. Cun Ihtong tidak berani membantah dengan Teng Pak Kun, dengan sikap munafik segera dia berkata menyeringai, baiklah mari kita dengarkan pendapat Teng Tai Hiap yang berharga, sehabis berkata dia maju ke sana duduk di samping Teng He Leongong. Lantang suara Teng Pak Kun, rampok pun punya haluan dan tujuan, seperti Ong Ce Chu umpamanya, dia tidak pernah mengambil harta yang tidak halal, malah melindungi rakyat, jauh lebih baik dan sempurna daripada pihak kerajaan membina rakyatnya. Sepak terjangnya berbeda dengan kawanan rampok umumnya. Hadirin tidak sedikit yang mendirikan pangkalan mengangkat diri sebagai kepala rampok, aku yakin kebanyakan kalian pun termasuk golongan perampok seperti Ong Ce Chu. Demikian pula Kim Tsu Ce Chu yang mendirikan pangkalannya di luar perbatasan. Meski dia melawan pasukan negeri, tapi berapa kali dia menggagalkan pasukan bangsa asing menyerbu ke negeri kita, sehingga kerajaan yang berkuasa sekarang tetap kokoh berdiri, gerakan mereka hanya boleh dinamakan Laskar Gerilia, jadi bukan kawanan rampok lagi, betul tidak? Betul, hadirin banyak yang sepaham, rampok harus punya tujuan dan haluan, tepat sekali. Tempah kun meneruskan pedatonya, memerontak pun ada beberapa macam, dengan kekuatan senjata merebut pasaran dagang, menjatuhkan raja membebaskan rakyat dari tekanan pajak. Karena dipaksa keadaan sehingga angkat senjata demi menunaikan Dharma baktinya kepada Tian Yang berkuasa. Mendirikan pangkalan angkat diri sendiri sebagai raja. Memperebutkan tanah perdikan, ingin merebut tahta kerajaan, jadi ada empat macam pemerontakan. Sugong Tocu tolong tanya termasuk macam mana yang kau rencanakan? Tang Hel Yong Ong mendengus Jumawa, katanya, orang kuno bilang, menjadi raja harus giliran, besok tiba giliranku. Kerajaan lalim pemerintahan rapuh, seluruh rakyat wajib menentangnya, siapapun boleh saja menjadi raja, kenapa tidak boleh? Bagus, Sorak Chun Ihtong, omongan Sugong Tocu memang betul, bukan orang si cu saja yang ditakdirkan untuk jadi raja seterusnya. Bukankah Bing Tai Ico Cugoan Chiang dahulu juga memberontak berbaru dia angkat diri menjadi raja? Lui Tindak tidak punya hubungan luas dengan kaum persilatan di Kang Lam, sejak tadi Sungkan dia buka suara, tapi sekarang tidak tahan lagi, pelan-pelan dia berdiri dan berkata. Tapi Cugoan Chiang memberontak terhadap kaum penjajah serta merebut kembali tanah air kita sendiri. Chun Intong mengelus jenggot kambingnya sambil mengerling ejek, katanya, tapi Raja Bing Dinasti yang sekarang bukan lagi Cugoan Chiang, Cugoan Chiang berjasa besar, memangnya anak cucu Cugoan Chiang juga harus menjadi raja seterusnya? Lui Tindak tahu ambisi Tang Hel Yongong teramat besar, lapat-lapat terasa olehnya, antara Tang Hel Yongong dengan Chun Ihtong sudah ada kata sepakat di dalam permainan kotor, dengan main silat lidahnya yang manis, untuk menghasut hadirin memberontak, yakin di belakang semua ini pasti ada suatu rencana jahat yang keji. Tapi dia seorang lugu, tidak pandai bicara, sesaat dia jadi kelaket oleh debat Chun Ihtong, sesaat dia jadi mati kutu dan susah membantah perkataan Chun Ihtong. Maka hadirin mulai ribut pula, satu sama lain saling debat dan memberi usul. Seorang dengan muka berlepotan darah dan keringat berteriak, pasukan negeri sudah menekan kita sampai menemui jalan buntu, sanak famili kita ditawan, dijadikan sandera, dibunuh lagi, sabar, sampai kapan kita harus bersabar dan terima nasib sejelek ini, tapi kalian masih juga berunding soal memberontak dengan aneka ragamnya? aku ini orang kasar, tidak tahu aturan, aku hanya tahu angkat senjata dan menuntut balas bagi kematian toh-to'ako dari tiaw-makian kita. Siapapun yang sudi memimpin, bila disuruh kami menyerbu ke kota raja, meski tubuhnya tercacah hancur pun aku akan berjuang di paling depan, pembicara ini adalah seorang cecu dari tiaw-makian bernama H.O.U.PONG, toa cecu atau saudara tuannya bernama Tohbo kemarin tertawan oleh pasukan negeri di perairan Tai O. Kondan Cun Ihtong acungkan jempol, serunya, betul, itulah seorang gagah perkasa. Ong cecu, kata Teng Hel Yong Ong, Tohbo adalah tamu undanganmu, sekarang H.O.U.H.C.N.G. menuntut pembalasan sakit hati toh-to'ako, sepantasnya kau angkat bicara demi kepentingan orang banyak. Ong Go Antin tampak amat sedih, katanya, membalas dendam aku tidak akan menentang, tapi, tapi apa desak Cun Ihtong? Aku tidak akan menentang siapapun menuntut balas, tapi kira bagaimana akan menuntut balas, ku rasa harus diruntingkan bersama. Teng Hel Yong Ong memicing matu dengan lirikan tajam, cekak Aos saja, kau setuju tidak memberontak? Ong Go Antin sudah merasa kurang benar akan perdebatan ini namun dia sendiri masih belum jelas tentang duduk persoalannya, padahal Teng Hel Yong Ong dan Cun Ihtong yang jelas sekongkol ini justru memojokan dirinya, terpaksa akhirnya dia menghela nafas, katanya, aku sih terserah kepada keputusan umum, bila hadirin banyak yang setuju aku sih tidak banyak komentar. Menuding Hon King Hang, Cun Ihtong berkata, bagus, lalu kau? Coba katakan, bagaimana baiknya? Engkau Hon King Hang menjadi tawanan pasukan negeri, Cun Ihtong kira dia akan setuju secara spontan. Tapi Hon King Hang justru kebingungan, sesaat baru dia buka suara, aku tidak tahu. Aku hanya tunduk atas kepemimpinan Ong Cecu saja, maksudnya dia pun terserah kepada keputusan umum. Salah satu dari 36 Cecu di Tai O Harit Seng berkata, walau kita ini tidak ingin jadi raja, tapi bila kita mau bergabung menjadi satu, biar pihak kerajaan tahu bahwa kita tidak boleh dipandang remeh. Marilah kita contoh. Perjuangan Kim Cecu dia berkuasa di daerah utara Ong Cecu kenapa kau tidak berkuasa di selatan. Ong Go Antin tertawa pahit, katanya, aku mana berani dibanding Kim Cecu Cecu. Harit Seng berkata, kalau dia bisa kenapa kita tidak. Maka menurut pendapatku, apa salahnya di antara kita ada seorang bulim Beng Cu, sengaja dia menggunakan kita jelas maksudnya bukan melulu orang-orang pihak Ong Cecu saja, secara tidak langsung dia mau bilang bila Teng Hel Yong mau menjadi bulim Beng Cu, dia pun tidak menentang. Hadirin ribut lagi, di sana-sini menggerombol kasak kusuk dan bisik-bisik, suasana menjadi kacau. Mendadak Tan Siok Sing berdiri, katanya lantang, hadirin diharap tenang sejenak, aku ingin bicara, dia bicara sambil mengerahkan lewekang ajaran Tio Tan Hong, suaranya tidak keras namun suara keributan dalam pendopo itu kelelap oleh kata-katanya, suaranya seperti gemereng ditabuh, yang berkepandaian rendah merasa pendengarannya peka. Kaget juga hadirin akan pameran tenaga dalam yang hebat ini, suara ribut seketika sirap. Hanya Cun Ihtong saja yang terkecuali. Dia pikir hendak turun tangan lebih dulu maka segera merebut bicara, belum lama ini Tan Xiao Hiap pernah membuat geger kota raja bersama orang-orang gagah, bersama nonain masuk ke istana terlarang menemui raja lagi, perbuatannya itu sudah layak dianggap memberontak, tentunya kau setuju akan rencana pemberontakan Sugong Tochu betul tidak agaknya sengaja dia mengumpaktan Ciyok Sing supaya dia rikuh dan tidak membantah serta menentang rencana mereka taknya Natan Ciyok Sing tidak mempandi agulkan apalagi dihasut katanya tawar aku belum bicara dari mana kau tahu bahwa aku setuju memberontak untung Cun Ihtong tebal kulit mukanya meski meringis malu seperti keramakan sambal tapi dia masih berani menebalkan muka membantah aku pengagum Tan Xiao Hiap yang sudah membuat lembaran sejarah nadamu di dalam perjuangan yang sama kalau Tan Xiao Hiap anggap aku cerewet baiklah silakan Tan Xiao Hiap angkat bicara saja melirik pun Tan Ciyok Sing tidak sudi katanya kalem tidak benar suaraku tidak senada dengan ocehan pendek kata aku tidak setuju dengan pemberontakan yang kalian rencanakan sudah tentu Teng Hel Yong dan Cun Ihtong merasa kecewa akan pernyataan ini tidak merasa di luar dugaan adalah orang-orang Ngonggo Antin malah merasa bingung dan tidak habis mengerti Tan Ciyok Sing berkata lebih lanjut selama puluhan tahun Kim Tsu Cecu bercokol di luar perbatasan entah berapa kali dia bekerja demi keselamatan negara memukul mundur serbuan kaum penjajah ini suatu kenyataan yang tidak boleh dipungkiri oleh siapapun hadirin berusia juga lebih banyak dayi pengalaman dan pengetahuanku yang masih cetek ini memang berapa kali dia pun pernah menggempur pasukan negeri tapi mereka terpaksa membela diri karena terdesak oleh keadaan hal ini tidak boleh disejajarkan dengan perlawanannya terhadap serbuan bangsa Watsu kalian bilang mau meneladan perbuatan Kim Tsu Cecu maka yang harus kalian teladan adalah semboyan perjuangannya demi Nusa dan bangsa sebagai kaum pendekar wajib kita memiliki jiwa ksatria Hayat Seng tampak agak malu namun dia masih berusaha mendebat Tan Syao Hiap teorimu memang betul tapi Watsu kan tidak memukul kita di Kang Lam ini mana bisa kita melawan Watsu di sini saat ini pasukan negeri yang menekan dan menindas kami kenapa tidak kami pukul dulu pasukan negeri betul teriak H.O.U.Pong menurut pandapatku Watsu patut dilawan tapi Raja Lalim itu pun harus dijatuhkan Tan Chiu Xing bertanya dua tinju memukul sekaligus lebih kuat atau pukulan satu tinju lebih kuat sudah tentu pukulan dua tinju sekaligus lebih kuat sahut H.O.Pong tapi bila satu tinju sekaligus harus menghadapi dua musuh lalu bagaimana Tan Xiao Hiap memangnya kau kira aku ini anak kecil siapapun tahu kalau berkelahi dengan kera demikian dia pasti kalah total maka itu kalau H.O.U.C. cuma lumahkan hal ini seharusnya kau pun mengerti kenapa kami tidak menyerukan kalian untuk menjatuhkan Raja Lalim sekarang ini setiap urusan ada perbedaan yang penting dan yang perlu ditunda kini pihak Watsu sedang kerahkan pasukan besarnya mereka sudah siap menyerbu ke negara kita maka kita perlu siap-siap melawan serbuan mereka bila kita bisa merangkul pihak kerajaan berjuang bersama membendung serbuan dari luar itulah care yang paling baik betul tidak ternyata H.O.U.Pong masih belum kapok bantahnya tapi pasukan negeri menindas kita memangnya kita berpeluk tangan membiarkan mereka bertingkah sudah tentu harus dihadapi tapi yang terpenting sekarang harus bersatu padu melawan penjajah persoalan kalian itu masih bisa dibereskan secara damai melalui care tersendiri asal kita angkat senjata bersama seluruh kekuatan laskar rakyat mampu membendung serbuan musuh dan menjadikan tonggak negara yakin pasukan negeri tidak akan berani meremahkan kekuatan kita reda juga emosi hao upong katanya tapi masih ada satu hal aku tidak mengerti tolong tan siao hiap memberi petunjuk mana berani aku memberi petunjuk dengan bekal pengetahuanku yang cetek ini untunglah aku sendiri pernah memperoleh petunjuk langsung dari utusan kim tsu cacu persoalan apa yang hao heng belum jelas coba katakan mungkin persoalanmu itu sudah pernah dipikirkan oleh kim tsu cacu boleh nanti umumkan pernyataannya terus terang aku sudah tidak percaya pada raja lalim kau kira apakah dia mau berjuang berdampingan bersama kita melawan musuh pertanyaanmu memang bagus bicara terus terang aku sendiri juga tidak percaya bila raja yang sekarang berkuasa punya niat baik untuk berjuang bersama kita hao pong kebingungan katanya kalau tan siao hiap sendiri tidak percaya pada raja lalim kenapa pula kau anjurkan kita bergandeng tangan sama dia melawan penjajah bagi seorang raja apa yang paling penting bagi kedudukannya yaitu mempertahankan tahta kerajaannya dijunjung oleh seluruh rakyat bila dia tunduk dan minta damai kepada watsu tidak lain juga demi mempertahankan kedudukan dan tahtanya belaka betul tidak hao kenapa tidak kita beritahu kepadanya bila dia tidak mau bergabung dengan kita melawan penjajah kita akan gerakan perlawanan di berbagai tempat mengundang orang-orang gagah di seluruh jagad ini untuk menentang dia dan memukul mundur penjajah kalau hal ini sampai terjadi siapa yang bakal dijunjung dan didukung oleh rakyat sekarang aku mulai mengerti kata hao upong benar karena itu raja kehilangan kepercayaan dari rakyat itu berarti tahta kerajaannya pun mulai goyah bila dia mau bergabung dengan kita melawan penjajah kita akan tetap mendukungnya jadi raja yakin dia cukup pintar memilih harah angin demi kepentingan pribadi pula coba katakan beranikah dia menentang kehendak kita kini lenyap keraguan hao upong katanya tan siao penjelasanmu memang menyeluruh sekarang aku sudah paham betul bukan pengetahuanku mendalam aku hanya menyambung lidah kim coce saja hao upong bertanya tujuanmu masuk ke istana terlarang menemui raja adalah untuk menyampaikan rencana kita dan memaksanya setuju bukan betul aku sudah bertemu dengan baginda memang sesuai dugaan kim coce terpaksa dia setuju rencana kita dengan secara ringkas tan cio xing lalu ceritakan kejadian kala dia menyelundup ke istana menemui baginda sudah tentu hal-hal yang perlu dirahasiakan tidak dia beberkan di depan umum waktu mendengar tan cio xing meninggalkan peringatan berdarah yang berbunyi ingkar janji membuang kebenaran tian tidak akan mengampunimu hadirin sama tepuk tangan dan berseru memuji pelan-pelan Ong Go Antin berdiri katanya sambil menjurah kepada tan cio xing tan sia huyap terima kasih akan nurayanmu yang penuh arti itu sehingga terbuka pikiranku tersipu si putan cio xing balas menghormat katanya lo cecu terlalu memuji aku hanya menyampaikan keinginan kim cecu saja hayet teng angkat bicara lagi soal memberontak baiklah ditunda dulu tapi sugong tocu adalah orang gagah zaman ini dia mau bergabung dengan kita sepantasnya kita terima uluran tangannya beberapa cecu segera mendukung suaranya tapi tidak sedikit pula suara yang menentang walau secara gamblang mereka tidak mengusir tang hel jong tapi jelas banyak yang tidak setuju bergabung sama dia perdebatan kembali terulang yang terang hadirin terpecah menjadi dua keributan semakin memuncak tiba-tiba cun ikhtong berkata dingin bukan aku mencurigai tan siao hiap kalau tan siao hiap selalu bilang hanya menyampaikan suara kim cecu hanya tan siao hiap kita kan tiada yang tahu akan kebenarannya apakah tan siao hiap punya bukti supaya kita percaya bahwa pernyataan mu tadi betul adalah suara kim cecu pertanyaan yang tidak terduga ini memang membuat tan cio xing serba salah untung lah dikala tan cio xing kebingungan mendadak ke lem berdiri katanya aku punya bukti lalu dia keluarkan serulingnya sekali tekan ujung seruling lalu ditiupnya sebutir bola malam menggelinding keluar bila bola malam itu dipecah di dalamnya terdapat lempitan kertas tipis yang banyak tulisan kecil-kecil langsung dia serahkan lempitan kertas itu kepada ong go antin inilah surat dari lim to aku yang titip kepadaku supaya disampaikan kepada ong cecu kehadiranku disini mewakili patsian dalam suratnya juga diterangkan perihal Tan Tsiok Sing mewakili Kim Chu Cecu silahkan ong cecu bakal persoalannya akan jadi terang demikian ujar kelemwi seperti diketahui kelemwi terlambat dua hari setelah Tan Tsiok Sing dan insan berangkat lim isu sebagai tertua dari patsian orangnya tabah pikiran matang dan bekerja amat teliti setiap urusan selalu dia rencanakan dengan baik mengingat urusan cukup penting maka dia sendiri menulis sepucuk surat sebagai tanda bukti maka dia tulis surat rahasia ini menerangkan bahwa patsian menyetujui usul Kim Chu Cecu sekaligus membuktikan bahwa Tan Tsiok Sing hadir sebagai wakil Kim Chu Cecu gaya tulisan lem isu banyak dikenal hadirin setelah membaca surat itu tiada yang curiga pula akan kehadiran Tan Tsiok Sing Onggo Antin berkata Tan Sio Hiap telah menyampaikan pesan Kim Chu Cecu bahwa hadirin tiada yang curiga dan membantah apakah kalian masih ada yang merasa kurang setuju akan maksud Kim Cecu Han King Hang menyeletuk lebih dulu Kim Cecu adalah orang yang amat kukagumi dia bilang bagaimana aku pun begitu Ha Onggo ikut menimberung semula aku tidak setuju tapi setelah mendengar penjelasan Tan Sio Hiap yang tidak bosan bosan tadi menilai untung ruginya aku jadi tahu diri bahwa aku hanyalah gentong nasi saja apalagi sekarang bukan saatnya kita memberontak kalau itu sudah menjadi kehendak Kim Cecu apa pula yang harus kukatakan hadirin menjadi tertawa riu mendengar banyolannya maka hadirin serempak menyatakan sikapnya menjunjung Onggo Antin walau rombongan tiada yang mau terima kalah tapi mereka tak berani menentang kehendak umum terpaksa sementara tinggal diam Onggo Antin berseru lantang bahwa hadirin tiada yang menentang pula maka perundingan hari ini anggap selesai sampai di sini terima kasih akan kehadiran para sahabat dalam pesta ulang tahun ku ini kini sebagai tuan rumah ku seguh hadirin secangkir arak mari kita habiskan satu cangkir ini tunggu sebentar tiba-tiba cun ih tong berseru sambil berdiri entah cun ih sian sing ada petunjuk apa kedatangan kita memang khusus hendak memberi selamat tulang tahun kepada lo cecu perjamuan ini jelas tidak boleh terganggu tapi mumpung ada pertemuan sebesar ini maka persoalan yang belum diselesaikan tadi kurasa perlu dibicarakan sekalian berkerut alisong go antin katanya masih ada urusan besar apa yang belum diselesaikan kalem suara cun ih tong kim cecu ingin supaya sekarang kita tidak usah bentrok dengan pasukan negeri hal ini sebetulnya kurang kusetujui tapi setelah hadirin banyak yang mendukungnya aku pun tunduk saja akan putusan umum ha opong orangnya kasar dan suka belak belakan segera dia menukas dengan sentakan mau bicara lekas berkata lepaskan untung muka cun ih tong tebal dia anggap tidak mendengar katanya lebih lanjut tem tai hiap lewi tai hiap pernah bilang kita harus bersatu padu menjadi satu kekuatan besar betul tidak benar tim rung tan chok sing tapi bersatu demi kepentingan umum kalau tidak mana bisa membendung serbuan musuh membendung serbuan musuh sudah menjadikan ikrar kita bersama hal itu tak perlu diperbincangkan lagi pendek kata apapun kita harus bersatu betul tidak ini soal prinsip meski chok sing merasa mual menghadapi manusia tengik ini terpaksa dia mengangguk dua orang satu hati tekadnya dapat memutus emas bila ribuan orang bersatu padu kekuatannya dapat membendung laut maka aku mengajukan usul kita harus memilih seorang bulim beng cu sebagai pemimpin kita sambutan anak buah teng hai leong amat meriah tidak sedikit pula anak buah ong go antin memberi a plus salah satu cecu dari 36 cecu di tai ong bernama sukian berdiri katanya usul cun ih sian sing memang masuk akal kapan ada kesempatan para orang-orang gagah sebanyak ini kumpul di sini memang tepat saatnya kita memilih seorang bulim beng cu hayet seng menimrung benar di bawah pimpinan bulim beng cu selanjutnya langkah kita seirama peduli melawan penjajah atau menentang tindasan pasukan negeri urusan akan lebih mudah dibereskan kebanyakan hadirin sama setuju adanya seorang bulim beng cu meski ada beberapa orang merasa kemungkinan hal ini adalah musliat teng heliong tapi keadaan sudah terlanjur sejauh ini maka mereka pun tidak menentang cun ik tong berkata lantang kalau hadirin tiada usul lainnya baiklah sekarang kita mulai pemilihan aku memberanikan diri mencalonkan seorang eng hiong besar yang namanya sudah tersohor di kawasan ini yakin hadirin akan setuju memilihnya sebagai bulim beng cu hadirin kira calon yang diusulkan adalah teng heliong ong su gong gau tak kira dia ternyata bilang bulim beng cu pilihanku bukan lain adalah cuan rumah di sini ong go antin ong lo ce cu dari 36 ce cu di tai ou ini pernyataan di luar dugaan membuat hadirin melongot akhirnya pecah sorak sorai gegap gempita disertai tepuk tangan riu cun ik tong berpidato lebih lanjut ong lo ce cu memiliki kung fu tinggi hal ini tidak perlu kejelaskan apalagi sebagai cong ce cu dari 36 ce cu yang lain boleh dikata dia menguasai keadaan memperoleh dukungan banyak orang lagi bijaksana dalam kepemimpinan tidaklah berkelebihan bila bulim beng cu harus dijabatnya kedengarannya omongan cun ik tong mengagulkan dan menyanjung ong go antin tapi bila mau ditelusuri secara cermat dibalik pidatonya ini mengandung arti lain yaitu lantaran adanya jabatan yang diduduki ong go antin sekarang barulah dia mendukung pencalonannya seperti pepatah mengatakan sekuat-kuatnya naga juga tidak lebih menang dari ular tunggon segera ong go antin angkat bicara tadi sudah kukatakan setelah merayakan hari ulang tahun ku ke-60 ini aku sudah berkeputusan hendak cuci tangan menggantung golok jangan kata aku tidak berani menerima sanjung puji cun isian sing umpama topik kebesaran itu kukenakan juga aku tidak mampu menjadi bulim beng cu segala memang tujuan cun ik tong memancing jawabannya ini segera dia mengoceh pula bahwa ong lo cecu menampik pencalonan dirinya aku pun tidak akan memaksa tapi kawanan naga tidak boleh tanpa pimpinan baiklah aku usulkan su gong to cu menjadi beng cu kita su kian segera memberi suara betul teng hel yang bermaharaja di lautan terduh menggetarkan dunia ilmu silatnya juga tangguh kira-kira sepadan untuk berjajar dengan kim cecu usianya mumpung kekar kuat pula hanya dia mungkin yang dapat memimpin kita melakukan usaha besar yang menggemparkan bila ong lo cecu benar benar mengundurkan diri pilihan yakin hanya akan terjatuh di tangannya su kian adalah salah satu cecu dari 36 cecu bawahan ong go antin yang punya kedudukan baik dan disegani bahwa dia mendahului rekan-rekannya mendukung pencalonan teng heliong ong hal ini benar-benar diluar dugaan banyak orang mendapat dukungan su kian sudah tentu rombongan teng heliong ong semakin bangga senang setengah mati sontak mereka tempik sorak dengan ramai ternyata orang-orang ong go antin ada juga yang memberi aplus ala kadarnya ikhtibin cecu tong iting santimur adalah tangan kanan ong go antin yang terpercaya dia melirik ke arah su kian pikirnya keparat ini bersama haid sengetah kenapa beberapa kali memberi suara kepada teng heliong ong memihak orang luar agaknya mereka sudah kena sogok dan dihasut untuk menentang kebijaksanaan cong cecu namun memilih beng cu sudah menjadi kata sepakat para hadirin meski ikhtibin merasa kurang senang terhadap sikap su dan hamalah menaruh curiga pula namun dia merasa kurang tepat dan belum saatnya untuk membongkar kesalahan sukian sebetulnya ingin dia menentang pencalon non teng heliong ong tapi sukar dia memperoleh alasan tepat dikala dia peras keringat mencari calon dilihatnya teng heliong sudah berdiri dengan senyum lebar dan senang teng heliong ong berkata terima kasih akan dukungan kalian cuma aku baru pulang dari luar lautan betapapun tak berani menerima jabatan berat ini kalau ong locecu tetap menolak pencalonan ini baiklah aku mencalon kanit cuk hing tian lui tai hiap saja lekasih tibin menyeletuk betul lui tai hiap berbudiluhur dan memperoleh simpatik banyak orang ketenaran namanya sudah menggetar utara dan selatan sungai besar pada pertemuan di lian ho ahang tahun yang lalu tiada orang-orang gagah yang hadir pada waktu itu yang tidak memuji-muji dan mengaguminya aku dukung lui tai hiap menjadi beng cu kita ha yit seng tiba-tiba berdiri serunya aku pun mengagumi lui tai hiap tapi dia tidak sebanding su gong to cu dengan rombongannya hubungannya pun tidak intim dengan para saudara di dalam pang atau hwe yang ada di kang lam ini menurut pendapatku biarlah lui tai hiap menjadi wakil beng cu saja seorang lagi lebih tegas lagi dia bukan lain pembantu tang hel yang berjuluk tai lixin lam kiong king setelah mendengus dia berkata dingin berapa sih bobot nama besar lui ting ngak bila dibanding dengan su gong to cu kami kurasa jauh ketinggalan jangan kurang ajar terhadap lui tai hiap sentak teng hel jong ong lahirnya dia memaki pembantunya tapi orang banyak maklum bahwa sikapnya ini hanya pura-pura belaka lam kiong king seru ihti bin gusar berani kau meremahkan pimpinan bulim kami memangnya apa sih yang kau wandalkan serah kasar suara lam kiong keng dam peratnya ihti bin kalau tidak terima nanti bila ada kesempatan inginku jajal kau jajal boleh saja kapan saja aku bersedia memangnya aku takut onggo antin mengerutkan kening katanya jangan ribut dulu marilah bicarakan urusan itu tidak karuan tidak karuan seru hao upong meski tidak langsung dia sebut nama orang yang tidak karuan tapi hadirin tahu kata-katanya ditujukan kepada lam kiong king luit tidak segera berdiri katanya goyang tangan apa yang dikatakan hu ce cu memang tidak salah seorang tamu mana boleh mendahu luit wong rumah baru kali ini aku datang kekang lam tidak kenal orang tidak hapal jalan entah jadi beng cu terus terang aku tidak berani terima teng hel yang pura-pura menghela napas katanya ai ong lo cecu tidak mau terima luit tai hiap juga menampik yah apa boleh buat terpaksa biarlah aku menerima pencalonan ini nanti dulu tiba ikhtibin berteriak lantang ada petunjuk apa lh cecu tanya teng hel yang ong kalem saatnya belum tiba terpaksa menerima pencalonan aku mencalonkan kim to teach yang tem tai hiap menjadi beng cu kita harap hadirin memutuskan betul seru ong go antin bukan aku menentang pencalonan su gong to cu tapi tem tai hiap adalah teman baik kim cu ce cu bila dia sudi menjabat bulim beng cu dari kang lam utara dan selatan terjalin satu ikatan kerjasama hasilnya tentu jauh mengelus jenggot katanya benar sudah tentu aku pun amat mengagumi tem tai hiap justru lantaran dia teman baik kim cu ce cu bila dia yang jadi kang lem bulim beng cu di luar mungkin orang bisa iseng bicara kaum persilatan di kang lam ini dianggap sebagai anak buah dan tunduk perintah kim ce malulu memang kim ce ce adalah tokoh yang diagulkan banyak orang bila ada kata-kata iseng yang memanaskan kuping lalu mau ditaruh di mana muka kita ini tempa kun tertawa ngakak katanya sebetulnya aku tidak ingin menjadi bulim beng cu segala memang beralasan juga bahwa cun ih sian sing menghuatirkan pencalonan diriku tapi aku jadi ingin mencalonkan seorang pendekar muda untuk menjadi bulim beng cu di kang lam ini sebetulnya cun ih tong sudah menduga namun sengaja dia bertanya siapakah pendekar muda yang kau calonkan tan cio ksing tan siao hiap seru tempa kun kalem dia adalah murid maha guru silat tiotan hong tiotai hiap tunas muda yang punya harapan nomor satu di antara generasi mendatang bulan yang lalu bersama ing li hiap mereka membuat geger di istana terlarang menundukan dan menjumpai baginda raja tiada orang gagah di dunia ini yang tidak mengacungkan jempol untuknya jabatan bulim beng cukup kira tepat sekali bila diserahkan kepadanya tan cio ksing amat kaget serunya tem tai hiap jangan kau berkelakar dengan aku siao tit masih muda dan cetek pengalaman jabatan beng cu teramat berat untuk dipikul mana aku mampu menduduk kinya ada cita-cita tidak diukur dari usia seru hao upong lantang tiada akal sia-sia hidup seratus tahun tan siao hiap punya akal ada cita-cita luhur dari peristiwa geger di istana raja itu sudah merupakan bukti nyata urayan yang panjang lebar tadi merupakan bukti pula akan pengetahuan dan kecerdikan otaknya bila dia yang menjadi bulim bengcu aku orang si hao pertama yang mendukungnya tan cio ksing goyang tangan katanya hao cacu jangan menempe lemas di mukaku betapapun bulim bengcu aku tidak berani menerimanya kenapa tidak berani terima seru hao upong sengit menurut pendapatku kau jadi bengcu dan in li hiap menjadi wakil bengcu begitu lebih baik insan tertawa katanya hao cacu kau memang suka berkelakar jangan kau menyeret aku aku tidak berkelakar gabungan sepasang pedang kalian sudah terkenal di kolong langit sepantasnya kalian menduduki jabatan yang sejajar merah muka insan dia tidak berkomentar lagi onggo antin berkata ucapan tem tai hiap memang betul jabatan bulim bengcu adalah pantas kalau diserahkan kepada angkatan muda tan si kau adalah pendekar muda gagah perwira yang dipuji orang banyak ong cecu teriak lam kiong king kurang senang kau kan belum tanya aku memangnya kau tahu bila aku mengaguminya ong go antin tersenyum katanya su gong tocu sendiri tadi bilang amal mengaguminya hadirin menjadi saksi kau sendiri juga sudah menyatakan tunduk akan kehendak pemimpinmu betul tidak oleh karena itu aku keliru tidak tanya dulu kepada kau aku sudah anggap kau pun mengaguminya lam kiong king tidak menduga bakal didebat sekonyol itu karuan mulutnya kelakep tapi cun ih tong yang pandai silat lidah segera membantah tan si yau hiap adalah jago antop dari generasi muda hal ini sudah diakui oleh umum tapi tan si yau hiap sendiri bilang untuk menjadi bulim bulim bang cu harus dicalonkan seorang yang sudah ternama punya pengalaman luas disegani dan menggetarkan dunia apa yang dikatakan sugong tocu tadi tidak lain hanyalah pujian dan dorongan semangat bagi angkatan muda bukan berarti bahwa dia pasti boleh menjadi bulim bang cu ke lem berdiri katanya perlahan cun isian sing agaknya ada satu hal tidak kau utarakan oh soal apa yang tidak kutarakan harap kekji tiap mengoreksi diminusa dan bangsa pendekar berjiwa besar diutamakan seorang yang menjadi bulim bang cu kecuali harus berilmu silat tinggi pengetahuan dan pergaulannya harus luas kecuali harus pula menggetar dunia yang penting adalah jiwa kependekarannya bila dia sudah memiliki bekal pendekar soal syarat-syarat lain meski masih kurang sedikit juga kurasa tidak jadi soal kontan haupong bersorak sambil keplok teriaknya keras betul yang diutamakan adalah jiwa pendekar walau tan siau hiap masih muda namun dia cukup setimpal menjadi seorang pendekar aku dukung dia menjadi bulim bangcu lam kiong king marah-marah serunya memangnya kau kira tocu kita tidak setimpal sebagai pendekar kapan kapan aku bilang demikian semprot haupong tapi tidak banyak yang ku ketahui tentang tocu kalian bagaimana dia mendarmabaktikan diri kepada kepentingan umum aku tidak tahu lekas cun ikhtong menengahi katanya harap jangan ribut dulu dengarkan dulu penjelasanku oh kau punya penjelasan apa jengek haupong cun ikhtong mengalah untuk maju katanya pertahan hau ucacu agaknya kau merasa benci kepada aku bila kau tidak memberi kesempatan aku bicara baiklah aku tidak usah banyak mulut kalau orang tidak boleh bicara memangnya itu yang dinamakan adil teriak lam kiong keng haupong membantah kapan aku melarang dia bicara tapi aku tidak percaya obrolannya kau pun tidak berhak memaksa aku percaya sudah cun ikhtong kau mau omong apa boleh silahkan mau kentut juga lekas keluarkan sudah menjadi kebiasaannya setiap habis berkata mengutarakan pendapatnya haupong pasti mengolok lawannya karuan cun ikhtong jengkel dan naik pitam mukanya sampai menguning cun isian sing kata lam kiong keng jangan kau hiraukan salahkan anjing itu katakan saja pendapatmu haupong sudah berjengkrak berdiri hendak melabrak lam kiong king untung hon king hang menekannya dan membujuknya perlahan demi kepentingan umum sementara tidak usah ribut mulut cun ikhtong memang bermuka tebal setelah reda amarahnya seperti tidak terjadi apa-apa dia berkata apa yang dikatakan kek jitiap memang benar untuk menjadi seorang bulim beng cu punya jiwa pendekar memang amat penting tapi apa itu pendekar dan bagaimana serta apa syaratnya seorang dinamakan pendekar masing-masing orang yakin punya pendapat yang berbeda apalagi tidak sedikit orang yang telah melakukan kerja besar tapi tidak mau disiarkan sehingga jarang orang tahu itu sering terjadi pendek kata kalau hanya berdasar seorang yang punya jiwa pendekar baru boleh dipilih jadi bulim beng cu kurasa juga belum tepat itu akan gampang menimbulkan perdebatan pula oleh karena itu kurasa lebih baik kita gunakan kerumum yang sering berlaku di kalangan kanggo saja betul yang kuat menang si lemah kalah teriak lam kiong king siapa saja yang menentang su gong tocu menjadi beng cu kita boleh silakan keluar melawannya orang-orang pihak teng heliong kembali bertempik sorak menyambut pertanyaan lam kiong king sebaliknya orang-orang di pihak ong go antin saling pandang dengan melongo sesaat mereka kelaket tak tahu bagaimana mengatasi situasi yang mendesak ini akhirnya ong go antin angkat bicara kalau hadirin menganggap syarat seorang pendekar susah ditentukan memilih beng cu melalui pertandingan juga salah satu kira yang sering berlaku tapi ku sarankan lebih baik cukup saling tutul dan jamah saja jangan sampai ada pihak yang luka parah atau mati ong go antin memang cukup pengalamanan dan pandai melihat gelagat perkataannya cukup dipertimbangkan sebelumnya maklum meski selama setahun kebelakang ini Tan Cio Sing sudah menjulang namanya tapi bila dibanding Teng Hel Yong Ong betapapun masih terpaut cukup jauh bila pemilihan diambil suara jelas yang mendukung Teng Hel Yong Ong masih lebih banyak kaum persilatan yang tidak diundang banyak yang hadir di sini bukan mustahil mereka adalah komplotan Teng Hel Yong meski sukar mencapai kemenangan di dalam pertandingan betapapun mereka masih harus bertaruh dan membuktikan kemampuan masing-masing padahal orang-orang pihak Teng Hel Yong Ong juga khawatir bila pemimpin mereka tidak terpilih kalau bertanding mereka yakin pernyataan Ong Go Antin setuju menempuh Kere ini kontan mereka berjing krak dan bersorak betul bertanding menentukan Beng Choo memang tepat siapa yang menentang Sugong Tochoo jadi Beng Choo silahkan keluar akulah yang akan menghadapinya lebih dulu menurut peraturan pertandingan dalam permilihan Beng Choo seseorang yang mendukung orang lain menjadi Beng Choo dia punya hak untuk bertanding melawan pendukung pihak lawan Tan Choo Sing berkata usiaku masih muda tidak becus lagi sebetulnya aku tidak berani menjadi Bulim Beng Choo sebelum merang habis bicara Ong Go Antin sudah menekannya duduk katanya perlahan jikalau kau menulak bukankah berarti menyerahkan kedudukan penting itu kepada Tang Hel Yong Ong begitu saja apakah rela dia menjadi Bulim Beng Choo terpaksa Tan Chook Sing Nam saja tidak banyak komentar lagi siapapun tahu Kung Fu Tang Hel Yong Ong merupakan yang paling top diantara hadirin berulang kali Lam Kiong King mendesak dan menantang orang-orang yang tidak setuju Tang Hel Yong Ong jadi Beng Choo keluar untuk bertanding siapa berani menampilkan diri hening sejenak melihat ada orang keluar H.O Upong tidak tahan lagi segera dia tahu ilmu silatmu tinggi tapi aku tetap tidak tahu diri mohon kau memberi petunjuk beberapa jurus meski tahu dirinya bakal kalah tapi dia tetap tampil menantang perang maksudnya tidak lain bahwa ada juga orang yang menentang dan tidak tunduk kepada Tang Hel Yong Ong Tang Hel Yong Ong mendonak pandangannya ke atas langit-langit sikapnya Jumawa seperti tidak mendengar teriakan H.O.U.Pong melirik pun tidak Lam Kiong King tertawa tergelak-gelak katanya H.O.C.C.U. hari inikah sudah banyak bicara hanya kata-katamu terakhir kali tadi yang kurasa benar kau memang tidak tahu diri memangnya kau setimpal bergebrak dengan T.O.C.U.Pong Marilah biar aku saja yang layani kau beberapa geberat H.O.U.Pong besar mereka segera berhantam H.O.U.Pong meyakinkan T.S.A.C.I. yang permainannya keras dan deras kedua orang saling jotos dan tendang suara gedepukan dari tinju dan kaki mengenai sasaran jadi membuat hadirin geli tercampur kuatir suatu ketika empat telapak tangan mereka beradu berhadapan biang H.O.Pong tergentak mundur dua langkah Lam K.O.U.Pong hanya tergeliat kelihatannya tenaga Lam K.O.U.Pong lebih besar karena berada di atas angin Lam K.O.U.Pong tertawa tergelak gelak langkahnya beruntun mendesak maju kakinya pun menendang berantai dengan telapak tangan H.O.U.Pong gunakan H.O.U.T. Jan H.O.U. dia lancarkan pukulan Tisa Chiang ternyata Lam K.O.U.Pong juga perkasa meski tahu Tisa Chiang lawan Li Hai namun dia tidak mau mengalah sebat sekali dia tarik kaki kanan hampir waktu yang sama kaki kiri melayang pula tendangannya dras dan kuat diam dia monggo antin bertaut alisnya melihat kera pertempuran kasar ini lekas dia berseru pertandingan terbatas saling tutul dan jamah pantang melukai lawan syarat ini sudah disetujui kedua pihak sebelum pertandingan dimulai onggo antin hanya memberi ingat dan ketegasan tapi memperoleh angin lam Kiong King tidak memberi kesempatan kepada lawannya serangannya itu makin gencar dan mengebu akibat dari serangannya itu bila mendarat di tubuh lawannya jelas tidak mungkin menjamah atau menutul hakikatnya lebih mendekati adu jiwa begitu H.O.U.Pong merubah menjotos lekas lam Kiong King melintangkan telapak tangan menangkis namun H.O.U.Pong merubah jotosan menjadi sambukan sebelum tenaga lawan disalurkan lekas sekali dia sudah merubah posisi merubah serangan dengan pukulan lengket jarak dekat sasaran ke atas menggenjot muka musuh jotosannya ini dinamakan Jong Tian Baul Yahai luar biasa tapi Lam Kiong King juga tidak lemah dia yakin tenaganya lebih kuat maka cukup mengibas tangan dia gunakan daya cantel menjadi pukulan gempur terus digenjot keluar kembali dia punahkan jotosan dekat H.O.U.Pong serta balas menyerang di luar taunya tujuan H.O.U.Pong memang memancing dirinya demikian setelah dirabu serangan H.O.U.Pong nafsu berkelahi sudah membara memperoleh kesempatan baik balas menyerang sudah tentu tanpa pikir segera dia ingin menggasak lawannya ini tanpa disadari bahwa balas menyerang saat itu belum tiba waktunya begitu dia balas menyerang penjagaan menjadi kosong sekonyong H.O.U.Pong membalik tubuh dengan kaki menyapu hardiknya kena berbareng kedua telapak tangan memukul pula telapak tangan kiri menggunakan hunkin johkut sementara telapak tangan kanan memukul dengan tisa chiang sebetulnya lam kiong king bisa meluputkan diri dari salah satu serangan itu namun serangan kedua jelas pasti mendarat di tubuhnya bila dianekat juga melancarkan serangan balasan kemungkinan pertempuran bakal ser dengan akibat kedua lawan sama-sama roboh terluka cuma di dalam keadaan terdesak dari hao upong baru saja hao upong melancarkan serangan keji tiba-tiba dia sadar akan seruan onggo antin bahwa pertandingan ini hanya terbatas saling tutul dan jamah saja maka tisa chiang batal dialancarkan dia pikir hanya akan menggunakan hunkin johkut saja cukup bila lawan tak mampu berkutik terhitung dirinya di pihak yang menang siapa tahu pikiran bajiknya ini justru mendatangkan akibat yang fatal bagi dirinya lam kiong king tidak menyianyakan kesempatan yang baik ini untuk merubah posisinya dari pihak yang terdesak ke pihak yang menang lam kiong king meyakinkan ilmu kekebalan hunkin johkut mengutamakan kekuatan jari begitu menyentuh tubuhnya seperti mencengkram batu hanya dengan kekuatan jarinya tidak mungkin bisa menyebabkan dirinya kesulat tulang dan urat kontan dia menelikung lengan serta ditariknya sekali kerak tulang lengan hao upong malah di pelintirnya putus perubahan tak pernah diduga oleh hadirin banyak yang menjerit kaget dan ngeri teng heliong ngong pura-pura kaget dan marah sambil berdiri segera dia keluarkan sebotol obat terus dilempar ke arah lam kiong keng bentaknya kenapa kau tidak hati-hati hao ucecu sampai kau lukai lekas berikan obat penyambung tulang ini kepada hao ucecu lahirnya memarahi lam kiong keng yang benar tujuannya ingin memberi obat menanam budi sehingga orang-orang pihak ong go antin menaruh simpatik padanya ikhti bin segera berdiri dan memburu kesana memapah hao upong jengeknya tak perlu kalian pura-pura bajik kalau hanya menyambung tulang mengurut urat memangnya kami tidak bisa sembari membubui obat dan menyambung tulang hao upong dia menjengek pula sudah dijanjikan hanya terbatas saling tutul dan jama hao ucecu tidak ingin melukai kau kau justru turun tangan sekeji ini memangnya apa sih maksudmu dari malulam kiong king jadi gusar bentaknya pertandingan kaum persilatan siapa kuat dia menang ikhtibin memangnya hao upong benar-benar mengalah kepadaku aku malah mau bilang aku telah berbelas kasihan kepadanya kalau tidak sekali pukul tadi aku sudah bisa membunuhnya hehehe ihcecu jikalau kau tidak terima boleh silahkan turun gelanggang mari bertanding melawan baik aku memang ingin mengukur kemampuan jengek ikhtibin baik aku tidak peduli akan tata tertib pertandingan mati atau hidup adalah jamak di medan laga but kontan dia menjotos lebih dulu onggo antin ingin bicara tidak keburu lagi mengikuti arus angin pukulan lawan ikhtibin berkelit ke pinggir lam kiong king menjengek kaki melompat ke atas kedua tangan merangsik bersama telapak tangan kiri mengepluk batok kepala jari-jari tangan kanan mencengkram tulang pundak ikhtibin gunakan gerakan tubuh hang biya lohoa tampak pakaiannya melambai-lambai kembali dia meluputkan diri dari serangan lawan beberapa teman ikhtibin terdengar berteriak ihcecu hayo balas dia menghendaki nyawamu kenapa kasungkan terhadapnya tempa kun menghala nafas lega katanya kepada onggo antin kelincahan dapat menundukan tenaga ihcecu tidak akan kalah keparat itu memang liar dan buas biar nanti dia mendapat ganjaran setimpal sebetulnya onggo antin mau menyerukan pula tata tertib pertandingan supaya ditaati namun setelah melihat haopong terluka parah hatinya agak marah apalagi setelah dibujuk tempa kun akhirnya dia berpikir benar mereka memang perlu dihajar biar kapok maka dia bungkam dan duduk kembali dalam pada itu lam kiong king beruntun telah melancarkan tiga jurus kaki menginjak hang bun berhadapan muka dengan lawan tinjunya menjotos pula kerusuk kiri ikhtibin jurus ini dinamakan hing sin bak hao melintang badan memukul harimau gaya jotosannya teramat kuat dan ganas namun pada detik-detik yang gawat selalu dapat dihindarkan oleh ikhtibin baru sekarang dia buka suara bentaknya nah tadika sudah bertanding satu babak maka aku mengalah tiga jurus jangan nanti kau anggap aku memungut keuntungan hati-hati serangan balasan pelan dia mengeluarkan sebatang kipas lempit begitu jotosan lawan mendara tiba kipasnya terbuka terus dikebas ke samping gaya permainan ternyata mengikuti ajaran pedang dan golok ujung kipasnya yang tajam mengiris ke jari-jari tangan lam kiong keng kelihatannya kipas lempitnya itu hitam gelap mengkilap merupakan senjata luar biasa yang jarang terlihat namanya kipas lempit besi tetapi tulang kerangkanya terbuat dari baja murni ujung kipasnya yang runcing ternyata kemilau setajam pisau cun ikhtong memuji bagus katanya sudah sering ku dengar kipas lempit menutup hiatu yang diakinkan iccu merupakan ilmu tunggal dibulim kipas besinya ini dapat pula digunakan sebagai gohing kiam jurus permainannya rumit dan beraneka ragam beruntung hari ini dapat menyaksikan ternyata memang tidak bernama kosong kedengarannya dia memuji ikhti bin yang benar tujuannya memberi peringatan kepada lam kiong king bahwa ilmu kipas lawan cukup lihai supaya dia hati-hati sayang peringatannya terlambat sengaja ikhti bin memancing lawan dengan suatu gerak pancingan dikala lam kiong king menubruk seperti harimau kelaparan menerkam mangsanya dengan gerak kecepatan kipasnya telah menutup jian kin hyat menyusul dengan hun kin joh kut ho at dia tebas putus ke 10 tulang 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 jari tangan remuk sakitnya bukan kepalang ditambah lagi tulang lengan kesel di atas pundak karuan sakitnya bukan kepalang lam kiong king merong sekeras kerasnya orang segede itu ternyata tidak tahan sakit kontan dia jatuh semaput ikhti bin berkata dingin maaf lam kiong king hendak membunuh ku terpaksa aku melukainya su gong to cu yakin kau tidak menyalahkan aku tulang lengan h.o.upong bari saja disambung luka-lukanya habis dibalut saking senang dia tertawa gelak dengan meringis kesakitan pembalasan kontan yang tidak tanggung-tanggung ikhto aku banyak terima kasih kau telah melampiaskan penasoranku orang kedua pihak membawa para korban ke ruang belakang untuk istirahat pertandingan tetap berlangsung beberapa babak selanjutnya masing-masing pihak ada kalah ada menang tapi jumlah total pihak tan cio xing masih unggul satu babak tang heliong sedang putar otak untuk memilih jagonya tiba-tiba dilihatnya seorang pemuda dalam rombongannya menampilkan diri pemuda yang memberi minyak rambutnya dengan wangian dan memupur muka pula walau bukan calon pilihan yang diharapkan namun tang heliong berpikir biarlah dia keluar sekedar membuat kegaduhan juga baik pemuda perlente yang pakai wangian ini bernama liu ye a hong ayahnya liu pek chong adalah seorang ahli pedang selama hidupnya menekuni pelajaran ilmu pedang jarang dia mencampuri urusan kang namun di kalangan kang dia punya nama yang disegani lain bapak lain anak putranya yang satu ini justru sering membuat onar di luar pemuda yang suka berpelesiran dan suka berfoya-foya konon beberapa peristiwa perkosaan yang menggemparkan adalah perbuatannya namun karena tidak tertangkap basah dia tetap mungkir liu ye a hong bukan anak buah teng hay leong hong hanya karena suatu hubungan tidak langsung orang pihaknya berhasil menariknya untuk membuat ramai-ramai di sini jadi secara formil leongong bahwasanya teng leongong juga tidak menduga bahwa dia berani dan mau menampilkan dirinya justru karena dia bukan orang sendiri mumpung juga bagi teng leongong untuk melonggarkan situasi yang tidak menguntungkan pihaknya ilmu pedang liu ye a uang memperoleh didikan langsung ayahnya jelek-jelek dia keturunan dari seorang ahli pedang yang ternama teng leongong pikir pihak lawan tidak sedikit bulim ciam pual sedikit banyak pasti memberi muka umpama akan memberi hukuman setimpal pasti juga diperhitungkan dan tidak di saat-saat seperti ini apalagi dengan bekal ilmu silatnya bila lawan jago kosen kelas wahid dia menaruh harapan untuk menambal kekalahannya setelah tampil di arna liu ye a uang berkata kearah tan cio xing dan insan aku kagum akan ilmu pedang tan sia huyap cah tidak becus namun pernah juga belajar pedang selama 20 tahun melihat ahli sejenis tanganku jadi gatal belum habis dia omong kek lem sudah menuding dan mendamprat tampang mu ini juga setimpal bertanding dengan tan sia huyap apa tidak bikin kotor pedang pusakanya numpang ketenaran ayahnya meski liu ya uang tidak setimpal berhubungan dengan kaum pendekar namun setiap kehadirannya dimanapun tidak sedikit orang yang bermuka muka di depannya ketambah bekal ilmu pedangnya memang cukup lihai sehingga menjadi kebiasaannya bersikap jumawa kali ini di luar dugaan dia tidak marah meski dimaki kek lemwi malah dia tertawa dingin dan berkata lebih lanjut aku belum bicara habis kek jitiap tolong kau bersabar sebetulnya aku ingin mohon pengajaran pedangnya namun aku juga tahu belum tiba saatnya dia turun gelanggang tapi aku ini sudah terlanjur masuk gelanggang bila tan siao hiap tidak mau melayaniku aku jadi rikuh kembali ke rombongan sampai disini dia berpaling ke arah insan sambungnya gabungan sepasang ilmu pedang lihai dan tan siao hiap terkenal di kolong langit ilmu pedangnya tentu juga amat tinggi maaf bila aku memberanikan diri entah sudikah in lihaiap memberi petunjuk beberapa jurus kepadaku ternyata dia kepincut keayuan insan karena kesengsem sampai lupa daratan meski tahu bukan tandingan orang dia nekat juga menampilkan diri jadi bukan ingin membantu pihak teng heliong ong tapi dia ingin pamer kepandayan syukur karena bertanding kali ini dia bisa berkenalan dengan insan dalam pertandingan silat biasanya tidak ada aturan harus menantang seseorang tapi bila ada juga orang yang menantang seseorang jarang ada orang yang ditantang tidak berani melawannya berdiri alis insan baru hendak berdiri seorang lain tiba-tiba mendahului berdiri orang ini pun seorang galis belia dia bukan lain adalah salah satu dari patsian toh sosok yang berusia paling muda toh sosok menjengek dingin kau ingin bertanding pedang aku juga gatel tanganku mari biarku iringi kau beberapa jurus liu yan hang melirik dengan sikap tengik melihat toh sosok berwajah cantik pula senang hatinya segera dia tertawa cengar cengir katanya terima kasih akan kemurahan hati toh li hiap sudi mengiringi pertandingan ini lega hatiku khawatir toh sosok tidak tahu asal usul orang sengaja onggo antin bertanya kepada liu yi a hong liu heng pedang yang kau gunakan itu bukankah tian liong kiam milik ayahmu itu tian liong kiam adalah salah satu pedang yang terkenal di kang liu ceng ayah liu yi a wang memang memiliki ilmu yang luar biasa tapi tanpa membekaltian liong po kiam namanya tidak akan setenar itu dengan tertawa liu yi a wang berkata betul dalam pertandingan ini siapapun tidak dilarang menggunakan gaman apapun bukan insan berkata toh cici pakailah pedangku pedang insan adalah ceng bing kiam warisan istri tiotan dibanding tian liong kiam toh soso berkata tidak usah bila aku kalahkan dia dengan pedang tiotai hiap mungkin dia tidak akan menyerah lahir batin liu yi a wang tertawa lebar katanya kalian tidak usah khawatir aku hanya berlatih pedang dengan toh li hiap cukup asal sentuh saja terserah dia mau pakai pokiam atau pedang biasa aku tidak akan memanfaatkan pokiam ku ini untuk mengalahkan dia seret toh sosong mencabut pedangnya bentaknya jangan cerewet awas pedangku ini tidak punya mata sikap liu yi a uang tetap tak acuh katanya menyengir toh li hiap boleh kau pamer seluruh kemampuan mu pepatah bilang dapat mati di bawah kembang jadi setan juga tidak penasaran bila aku terluka oleh pedang matipun aku rela meski tahu lawan salah satu dari patsian ilmu pedangnya jelas bukan kelas sembarangan tapi mengingat usia toh sosong lebih muda cetek pengalaman perempuan lagi tenaga jelas dirinya lebih unggul apalagi toh sosong tidak mau pakai pedang mustika dalam hal senjata dia lebih unggul maka pertandingan ini dia yakin pasti berada di pihak pemenang sudah tentu sosong sebal mendengar rocehannya bentaknya dengan tawa dingin baik memang omonganmu ini yang kutunggu lihat pedang dimana pedang berkelebat dengan jurus liong lijong ciam seret pedangnya menusuk pundak kiri liu ye au hong kelihatan serangan ini hanya gertakan namun kenyataan bisa dirubah jadi sungguhan atau sebaliknya pula disinilah letak inti sari dari alikiam ho yu yu hong sudah tahu akan kelihatan serangan pedang ini dengan tergesa gesa dia memuji bagus namun tubuhnya tidak bergeming bila ujung pedangnya sudah hampir menusuk pundak baru dia memutar pergelangan tangan membalas dengan jurus kim beng janci pedangnya terayun keluar jurus serangan ini memang diperhitungkan pada waktu yang tepat tidak sedikit diantara hadirin adalah ahli-ahli ilmu pedang meski mereka memandang rendah martabatnya melihat dia mampu bersilat dengan ilmu pedang sebagus itu mau tidak mau mereka berseru memuji namun meski ilmu pedang yang dilancarkan ini termasuk tingkat kelas atas kalau senjatanya bukan mustika dia tidak akan seberani itu menahan pedang lawan dengan tekanan melintang apalagi pedangnya lebih panjang menurut teori pedang dalam serang menyerang seperti itu jelas pedang toh so-so takkan luput saling bentur dengan pedang mustika lawan hadirin berkulatir bagi toh so-so maklum tian liong kiam adalah pedang tajam luar biasa mengiris besi seperti merajang sayur toh so-so menggunakan cengkong kiam biasa mana kuat melawannya bila pedangnya putus berarti dia di pihak yang kalah tak nyana dalam detik-detik yang menentukan itu situasi justru berubah pelayanan gerak pedang toh so-so justru tidak seperti yang diduga lawan juga diluar dugaan hadirin terdengar toh so-so menjengek dingin katanya pedangmu memang tajam memangnya kau bisa apa terhadapku sembari tawa dingin mendadak tubuhnya berputar secara gemulai begitu cepat sehingga orang-orang tidak melihat jelas tahu-tahu pedangnya itu telah putar balik satu lingkar dengan jurus cenghun kakan menusuk ke arah liuye au hong ujung pedang mengincar tempat yang tidak terduga oleh liuye au hong tidak malu liuye au hong jadi putra seorang ahli silat kenamaan kungfunya sudah mendapat warisan ayahnya permainan ilmu pedangnya nyata memang liahai juga dikala situasi berubah sehingga dirinya terdesak ini diagunakan hong tiam tau berbareng pedangnya melintang balik pula sehingga gerakannya berubah heng kaki meliang secara tepat dalam saat-saat kritis itu dia tekan dan punahkan serangan pedang toh soso gerakan indah tepat waktunya jelas pedang toh soso bakal membenturnya pula tapi gerakan cepat itu masih diungguli kecepatan toh soso pula permainan pedangnya ternyata lebih menakjubkan lagi hadirin dibikin kabur pandangan fa oleh kelincahan tubuhnya heng kaki meliang yang dilancarkan liu yau hang bukan saja tidak berhasil membentur pedang lawan malah tiga kali bacokan saling susul yang dilancarkan selanjutnya juga tidak mampu menyentuh ujung baju lawan tampak toh so menggoyang pundak pakaian berkibar selincah kecapung menutu lahir atau kupu-kupu menari di pucuk bunga di mana pedangnya berkelebat dengan jurus siokli toh so disusul kim ketoh siok satu jurus dua gerakan membabat pinggang menjojoh rusuk karena serangan mengenai tempat kosong meski menggunakan pedang mustika sya-sia belaka usaha liu ye malah dirinya terdesak mundur beberapa langkah gebrakan ini terjadi dalam waktu singkat kelihatan kedua orang seperti ayam jagoyang disabung di tengah harna belum lagi hadirin melihat jelas jalannya pertempuran mendadak didengarnya toh so so menghardik lepas pedang di mana sinar pedang berkelebat kontan liu ye au hang menjerit kesakitan bukan saja pedang mustika jatuh berkerontang orangnya juga santai karuan ongo antin amat kaget teriaknya toh li hiap beri ampun padanya jangan maksudnya supaya toh so so tidak membunuh liu ye au hang namun dilihatnya liu ye au hang sudah roboh maka perkataannya ditelannya lagi dalam hati diam dia monggo antin mengeluh maklum perbuatan liu ye au hang memang brutal cabul dan sudah rusak martabatnya namun ayahnya adalah seorang jago silat yang punya nama harum dengan ongo antin juga kenal baik dikala dirinya merayakan ulang tahun putra kenalannya mati di markasnya jelas dia tidak akan terima dan pasti akan membuat perhitungan kepadanya toh toh sosok tau maksud tong go antin katanya tertawa ong cecu tidak usah khawatir keparat ini masih hidup habis bicara dia angkat sebelah kakinya menendang tubuh liu ye au hang sehingga terbalik celentang kontan liu ye au hang menjerit pula kini hadirin melihat jelas selebar mukanya ternyata berlepotan darah wajah yang semula ganteng putih dan sering dipupuri itu kini sudah penuh goresan pedang yang malang melintang itulah hasil karya toh sosok dalam sejurus ternyata dia mampu menggores luka malang melintang sebanyak itu di muka liu ye au hang hadirin tiada yang melihat jelas betapa cepat gerakan pedangnya sungguh hamat mengejutkan kaum pendekar sama bersorak dan memuji sebaliknya orang-orang pihak teng heliong ngong sama pucat dan saling pandang tak bersuara setelah menendang liu ye au hang toh sosok berkata dingin bukankah tadi kau bilang rela mati di bawah pedangku menilai perbuatan kotormu selama ini sepantasnya aku membunuhmu namun ku pandang muka ong lo ce hari ini adalah ulang tahunnya dalam suasana gembira tidak pantas membunuh orang maka nonamu mengampuni jiwamu hayo enyah memangnya inginku tendang pula liu ye au hang keras kepala saking kesakitan dia siuman dari pingsannya pelan-pelan dia meronta bangun sempoyongan katanya gemetaran toh sosok kau kau memang kejam akan kuingat hadiahmu hari ini selama hayat masih dikandung badan aku sampai di sini dia tidak kuat melanjutkan perkataannya lagi tapi siapapun tahu apa maksud perkataannya yaitu bersumpah akan menuntut balas sakit hati hari ini toh sosok tertawa dingin boleh kau mau menuntut balas kapan saja ku tunggu dua orangnya teng heliong ong keluar menggotong liu ye au hang mengundurkan diri teng heliong segera berdiri gerak geriknya menarik perhatian seluruh hadirin toh sosok tertawa menyeringai katanya sugong tocu apakah kau ingin menuntut balas sakit hati orang siliu tawar suara teng heliong tinju dan senjata tajam tidak bermata salahnya sendiri tidak becus belajar silat toh lihiap tidak boleh disalahkan mati hidup di medan laga sudah menjadi suratan takdir apalagi gugur dalam pertandingan seperti ini tidak usah bicara soal balas dendam segala toh lihiap silahkan kau mundur saja sugong go tidak sudi bergebrak dengan seorang angkatan muda toh sosu tahu kepandainya terlalu jauh dibanding lawan maka dia berkata baiklah agaknya sugong tocu tidak ingin cari perkara dengan aku maaf bila perkataanku tadi salah segera dia mengundurkan diri sugong tocu kata ongo antin bagaimana selanjutnya kaku tidak menunjukkan perasaan hatinya pelan-pelan tang heliong ong menoleh kesana dan berkata dengan lantang kepada tan chok sing dan insan hadirin sudah setuju untuk memilih seorang bulim beng cu tujuannya supaya ada seorang pemimpin sehingga kekuatan kita terpadu dan sehaluan tak nyana terjadilah pertandingan babak demi babak untuk memperebutkan beng cu itu beberapa babak pertandingan telah terjadi kericuhan kejadian jadi menyeleweng dari tujuan semula bukankah demikian tan sioh hiap betul sahutan siok sing lalu bagaimana penyelesaiannya harap sugong tocu memberi saran menurut pendapatku lebih baik kita saja yang mengakhiri babak terakhir ini siapa menang atau kalah mati hidup biarlah ditentukan dalam babak terakhir ini supaya banjir darah tidak terakhir 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 Terima kasih.